Kisah para Rasul Kisah para Rasul, Pasal 1 Di dalam kitab yang pertama, aku telah menulis, Hai Teofilus, mengenai semua yang dilakukan dan diajarkan oleh Isa sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelumnya, melalui ruh Allah yang maha suci, ia telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka itulah, Isa menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan selama empat puluh hari melalui berbagai cara. Berulang kali, ia menunjukkan kepada mereka dengan jelas bahwa ia hidup dan ia berbicara dengan mereka mengenai kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Isa ada bersama dengan rasul-rasul itu, ia berpesan supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, sabdanya. Tetaplah di situ, menantikan apa yang dijanjikan oleh Bapakku dan yang sudah kamu dengar dariku. Karena Nabi Yahya mempermandikan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dipermandikan dengan ruh Allah. Ketika mereka semua berkumpul, mereka bertanya kepada Isa, Junjungan, inikah masanya junjungan memulihkan kembali kerajaan Israel? Isa bersabda kepada mereka, Kamu tidak perlu tahu kapan waktu dan saatnya untuk hal-hal itu. Bapakku sendiri yang menentukannya menurut wawanangnya. Akan tetapi, kamu akan menerima kuasa apabila ruh Allah datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah bersabda demikian, Isa terangkat naik ke surga disaksikan oleh rasul-rasulnya. Tiba-tiba, ada awan yang meliputinya, sehingga ia lenyap dari penglihatan mereka. Ketika mereka masih juga menatap ke langit menyaksikan kepergian Isa, tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri dekat mereka. Kedua orang itu berkata, Rasul-rasul itu pun meninggalkan bukit Zaitun, lalu kembali ke Yerusalem. Bukit itu dekat dengan Yerusalem, kurang lebih sehari perjalanan pada hari sabat jauhnya. Setelah tiba di situ, mereka naik ke ruang atas sebuah rumah tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yahya, Yaakub, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yaakub bin Alpius, Simon orang Zelot itu, dan Yuda bin Yaakub. Mereka semua dengan sehati tetap memanjatkan doa bersama. Di antara mereka ada saudara-saudara Isa dan beberapa orang perempuan, termasuk Mariam, ibu Isa. Pada waktu itu, Petrus berdiri di antara kira-kira 120 orang beriman yang berkumpul. Ia berkata, Saudara-saudara, apa yang diwahyukan dahulu oleh ruh Allah kepada Nabi Daud di dalam kitab suci mengenai Judas memang harus terjadi. Judas adalah orang yang memimpin orang-orang yang menangkap Isa. Ia adalah salah seorang yang dahulu terpilih bersama kami untuk melakukan pengabdian ini. Dari uang hasil kejahatannya, ia mendapat sebidang tanah tempat ia jatuh tertelungkup. Perutnya terbelah sehingga terburailah segala isi perutnya. Semua orang di Yerusalem tahu mengenai hal itu. Itu sebabnya dalam bahasa mereka sendiri, mereka menamakan tanah itu Hakal Dhamma, yang berarti tanah darah. Karena telah tertulis di dalam kitab suci Zabur, Biarlah tempat tinggalnya menjadi sunyi, tidak berpenghuni, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Oleh sebab itu, dari antara semua orang yang selalu ikut bersama-sama dengan kami selama Isa, junjungan kita yang ilahi masih bersama kami, yaitu sejak Yahya mempermandikan Isa, sampai pada waktu Isa diangkat naik ke surga meninggalkan kita, haruslah ada salah satu dari antara orang-orang itu yang terpilih untuk menjadi saksi bersama-sama dengan kami mengenai kebangkitan Isa. Lalu mereka mengusulkan dua orang, yaitu Yusuf, yang disebut juga Barsabas, ada pula yang menyebut dia Justus, dan Matias. Kemudian mereka berdoa, Ya Tuhan, Engkau mengenal isi hati semua orang. Karena itu, tunjukkanlah kepada kami siapa di antara kedua orang ini yang Engkau pilih untuk menempati jabatan ini dan melakukan pekerjaan sebagai Rasul menggantikan Yudas, sebab Yudas sudah meninggalkan pekerjaan itu untuk pergi ke tempat yang memang patut baginya. Mereka pun membuang undi atas kedua orang itu, dan Matiaslah yang kena undi. Jadi, ia diterima untuk ditambahkan pada kelompok Rasul yang sebelas orang itu. Kisah para Rasul Pasal 2 Ketika tiba hari raya Penta Kosta, mereka semua sedang berada bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit bunyi yang keras seperti bunyi angin menderu. Seluruh rumah tempat mereka berkumpul diliputi bunyi itu. Lalu, mereka melihat sesuatu yang rupanya seperti lidah-lidah api, bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Mereka semua dikuasai Ruh Allah, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Ruh Allah kepada mereka untuk dikatakan. Pada waktu itu, ada orang-orang saleh dari Bani Israel yang tinggal di Yerusalem. Mereka datang dari antara semua bangsa di seluruh dunia. Ketika mendengar bunyi itu, orang banyak itu datang berkerumun. Mereka terperanjat mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Mereka berkata, Bukankah orang-orang yang berbicara ini semuanya orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang dipakai di tempat kita masing-masing? Padahal kita adalah orang-orang yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamphylia, Mesir, dan daerah-daerah di wilayah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Bahkan di antara kita ini, ada orang-orang dari penduduk sementara kota Rum, baik orang Israel maupun penganut agama dari kaum itu. Orang Kretah dan orang Arab. Meskipun demikian, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri mengenai hal-hal besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka heran sekali dan terkejut, sehingga mereka berkata satu sama lain. Apa artinya semua ini? Akan tetapi, ada orang-orang lain yang menertawakan mereka, katanya. Orang-orang ini mabuk. Mereka terlalu banyak minum anggur manis. Karena itu, berdirilah Petrus bersama kesebelas rasul lainnya, lalu ia berbicara dengan suara nyaring. Hai orang-orang Israel, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan perhatikan baik-baik kata-kataku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru pukul sembilan pagi. Namun, sesungguhnya hal ini sudah dinubuatkan sebelumnya melalui Nabi Yoel. Yoel berkata, Inilah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian sabda Allah. Aku akan mencurahkan ruhku ke atas semua orang. Anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan-penglihatan ilahi, dan orang-orang tua di antaramu akan mendapat mimpi. Bahkan ke atas hamba-hambaku, laki-laki maupun perempuan, akan kucurahkan ruhku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan hal-hal luar biasa di langit, di atas, dan tanda-tanda di bumi, di bawah. Akan ada darah, api, dan kabut asap. Matahari akan berubah menjadi gelap. Bulan menjadi merah seperti darah. Demikianlah yang akan terjadi sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Pada hari itu, orang yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Mengenai Isa, orang Nazaret itu, telah terbukti bahwa ia diutus Allah dengan mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui dia di tengah-tengahmu. Kamu sendiri tahu mengenai hal itu. Allah menurut maksud dan rencananya sendiri, memutuskan untuk menyerahkan Isa itu kepadamu, dan kamu membawa dia pada kematiannya dengan menyerahkan dia ke dalam tangan orang-orang durhaka untuk disalibkan. Akan tetapi, Allah membangkitkan dia kembali dan melepaskannya dari sengsara maut, sebab mustahil ia dikuasai oleh maut. Mengenai dia, Daud berkata, Aku melihat Tuhan selalu di hadapanku. Ia ada di sisi kananku. Aku tidak akan goyah. Itu sebabnya hatiku bersukaria. Mulutku bersorak gembira. Bahkan tubuhku yang fana ini akan beristirahat dalam pengharapan akan janji-janji Allah. Sebab engkau, ya Allah, tak akan membiarkan jiwaku tinggal di alam kubur. Engkau tak akan membiarkan orang sucimu mengalami kebinasaan. Engkau menunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Melalui kehadiranmu, engkau memenuhi hatiku dengan kegembiraan. Saudara-saudaraku, aku harus berbicara kepadamu dengan terus terang tentang Daud. Bapak leluhur kita, ia sudah wafat dan dimakamkan. Sampai hari ini pun makamnya itu masih ada di tengah-tengah kita. Ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah sudah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri untuk menjadi raja di atas tahta kerajaan Daud. Daud sudah melihat apa yang akan dilakukan oleh Allah di kemudian hari. Oleh karena itu, ia berbicara mengenai bangkitnya Al-Masih dari kematian ketika ia berkata, ia tidak dibiarkan tinggal di alam maut, tubuhnya tidak dibiarkan mengalami kebinasaan. Isa inilah yang dibangkitkan kembali dari kematian oleh Allah dan kami semua adalah saksi-saksinya. Ia ditinggikan pada sisi tangan kanan Allah, sang bapak dari sang anak, dan menerima daripadanya ruh Allah yang dijanjikannya. Lalu ia mencurahkan ruh itu kepada kami seperti yang sekarang ini kamu lihat dan dengar. Daud sendiri tidak naik ke surga, tetapi ia berkata, Allah bersabda kepada junjunganku yang ilahi, duduklah di sini di sebelah kananku, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sebab itu, seluruh Bani Israel harus tahu bahwa Isa yang kamu salibkan itu, dialah yang telah diangkat Allah menjadi junjungan yang ilahi dan juga Al-Masih. Ketika orang-orang mendengar hal itu, sangat tersentuhlah hati mereka. Mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lainnya, Saudara-saudara, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, Kamu masing-masing harus bertobat dan dipermandikan dalam nama Isa Al-Masih, supaya dosa-dosamu diampuni Allah. Maka Allah akan mengaruniakan kepadamu ruhnya. Karena janji Allah itu ditujukan kepadamu dan kepada anak-anakmu serta kepada semua orang yang masih jauh, yaitu semua yang dipanggil oleh Allah, Tuhan kita, untuk datang kepadanya. Demikianlah Petrus menerangkan kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan banyak perkataan lainnya. Ia berkata, Usahakanlah supaya kamu selamat dari hukuman yang akan ditimpakan Allah ke atas bangsa yang jahat ini. Orang-orang yang menerima apa yang dikatakan oleh Petrus itu memberi diri untuk dipermandikan. Pada hari itu, jumlah umat beriman bertambah kira-kira tiga ribu orang. Mereka semua tetap belajar dari rasul-rasul dan tetap bersatu dalam kelompok orang-orang beriman. Mereka selalu berkumpul untuk makan dan memanjatkan doa bersama-sama. Maka semua orang menjadi takut. Banyak mukjizat serta tanda-tanda ajaib terjadi melalui rasul-rasul. Semua yang mengaku percaya kepada Isa tetap bersatu sebagai satu kelompok dan segala harta milik mereka dipakai bersama. Selalu ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualannya kepada setiap orang di antara mereka yang memerlukannya. Sehari-hari, mereka berkumpul dengan sehati dibait Allah. Mereka makan bersama di rumah-rumah mereka secara bergilir sambil menikmati rezeki mereka dengan gembira dan tulus hati serta memuji-muji Allah. Semua orang senang dengan mereka dan setiap hari, junjungan yang ilahi menambahkan kepada kelompok mereka orang-orang yang diselamatkan. Kisah para Rasul Pasal 3 Pada suatu hari, Petrus dan Yahya pergi ke Ba'id Allah menjelang waktu untuk berdoa, yaitu pukul tiga sore. Di situ, di pintu gerbang yang disebut pintu gerbang Elok, ada seorang yang lumpuh kakinya sejak dari rahim ibunya. Setiap hari, ia dibawa dan diletakkan dekat pintu itu untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang sedang masuk ke Ba'id Allah itu. Ketika ia melihat Petrus dan Yahya masuk ke dalam Ba'id Allah, ia pun meminta sedekah kepada mereka. Mereka menatap dia, lalu Petrus berkata, Tataplah kami. Orang itu menatap mereka dengan harapan akan menerima sesuatu dari mereka. Akan tetapi, Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, itulah yang akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Isa Al-Masih, orang Nazaret itu berjalanlah engkau. Petrus memegang tangan kanannya, lalu menolongnya berdiri. Saat itu juga, kaki dan mata kakinya menjadi kuat. Ia melompat tinggi-tinggi, lalu berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke dalam Ba'id Allah, mengikuti Petrus dan Yahya sambil berjalan dan melompat serta memuji-muji Allah. Semua orang di situ melihat dia berjalan dan memuji Allah. Ketika mereka tahu, bahwa dialah orang yang biasanya duduk meminta sedekah di pintu gerbang elok di Ba'id Allah, mereka heran sekali dan tercengang melihat apa yang telah terjadi pada diri orang itu. Orang itu terus saja mengikuti Petrus dan Yahya. Sehingga, orang banyak yang terheran-heran itu datang berlari mengurumuni mereka berdua di Serambi Ba'id Allah yang disebut Serambi Sulaiman. Ketika Petrus melihat orang-orang itu, ia berkata, Hai orang-orang Israel, mengapa kamu heran melihat orang ini? Mengapa pula kamu memandangi kami terus? Seolah-olah karena kuasa dan kesalahan kami sendirilah maka orang ini bisa berjalan. Tuhan Ibrahim, Isaac, dan Yaakub, yaitu Tuhan nenek moyang kita, sudah memuliakan sang anak yang datang daripadanya, yaitu Isa yang kamu serahkan dan kamu tolak di hadapan Pilatus. Padahal Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Kamu menolak Isa yang suci dan benar, serta menuntut supaya Pilatus menyerahkan seorang pembunuh bagimu. Kamu menyebabkan kematian Isa yang adalah sumber hayat. Akan tetapi, Allah telah membangkitkannya dari kematian. Kamilah saksi yang melihat semua hal itu. Karena beriman kepada nama Isa itulah, maka orang lumpuh yang kamu lihat dan kamu kenal ini menjadi kuat lagi. Dengan beriman kepada nama Isa itulah, maka orang ini menjadi sembuh di hadapan kamu semua. Sekarang, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian atas dasar ketidaktahuanmu. Begitu juga pemimpin-pemimpinmu. Tetapi dengan cara itulah, Allah melaksanakan apa yang dahulu kala sudah diberitahukannya melalui wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabinya mengenai Al-Masih, bahwa ia akan menderita. Oleh sebab itu, bertobatlah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah supaya ia menghapus dosa-dosamu, sehingga kamu akan mengalami masa kelegaan oleh kehadirannya. Juga supaya ia mengutus kepadamu Isa yang sejak semula ditentukannya menjadi Al-Masih bagimu. Al-Masih harus tetap di surga sampai tiba saatnya Allah membuat segala-galanya menjadi baru, seperti yang disabdakannya dahulu kala melalui nabi-nabinya yang suci. Bukankah nabi Musa telah berkata, Allah Tuhanmu akan mengangkat bagimu seorang nabi dari antara bangsamu seperti ia mengangkat aku. Turutilah semua yang dikatakannya kepadamu. Akan terjadi bahwa orang yang tidak menuruti kata-kata nabi itu akan disingkirkan dari antara bangsa ini dan dilenyapkan. Para nabi, termasuk Samuel dan nabi-nabi yang datang kemudian setelah dia, yaitu mereka yang menyampaikan wahyu dari Allah, sudah berbicara mengenai zaman ini. Kamulah pewaris dari nubuatan-nubuatan para nabi itu, dan kamu pun turut ambil bagian dalam perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia bersabda kepada nabi Ibrahim, Melalui keturunanmu, segala bangsa di muka bumi ini akan kulimpahi dengan berkahku. Jadi, bagi kamulah pertama-tama Allah mengangkat dan mengutus sang anak yang datang daripadanya, supaya ia melimpahkan berkahnya kepadamu dengan membuat kamu bertobat dari cara hidupmu yang jahat. Kisah para Rasul, Pasal 4 Sementara Petrus dan Yahya berbicara dengan orang banyak, datanglah imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang saduki. Mereka sangat marah, karena kedua Rasul itu mengajar orang-orang dan memberitakan bahwa dalam Isa ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu, mereka menangkap dan memasukkan kedua Rasul itu ke dalam rumah tahanan sampai keesokan harinya, sebab hari sudah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar apa yang diajarkan oleh kedua Rasul itu, banyak yang menjadi percaya. Maka jumlah laki-laki dalam kelompok mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Esoknya, para pemimpin Bani Israel, para tua-tua, dan ahli-ahli kitab suci Taurat mengadakan sidang di Yerusalem bersama Hanas, yaitu imam besar, juga Kayafas, Yahya, Iskandar, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Petrus dan Yahya dihadapkan kepada mereka dan diperiksa. Mereka bertanya, Dengan kuasa apa dan atas nama siapa kamu melakukan hal itu? Petrus yang dikuasai ruh Allah menjawab, Hai pemimpin-pemimpin bangsa dan juga para tua-tua. Kami diperiksa hari ini karena kami melakukan sesuatu yang baik terhadap seorang yang lumpuh dan kami harus menerangkan bagaimana ia disembuhkan. Ketahuilah, Hai pemimpin-pemimpin bangsa, para tua-tua, juga semua orang Israel, bahwa orang ini berdiri di sini di depan kamu semua dalam keadaan sehat karena kuasa dari nama Isa Al-Masih orang Nazaret itu yang kamu salibkan tetapi yang dibangkitkan dari antara orang mati oleh Allah. Dialah batu yang dibuang oleh kamu, tukang-tukang bangunan, namun yang telah menjadi batu terpenting. Tidak ada keselamatan melalui seorang lain pun karena di kolong langit ini tidak ada satu nama lain pun yang diberikan kepada manusia sehingga melalui nama itu kita dapat diselamatkan. Para anggota mahkamah itu heran melihat keberanian Petrus dan Yahya karena mereka tahu bahwa kedua rasul itu adalah orang biasa yang tak berpendidikan. Mereka pun mengenal keduanya sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan Isa. Akan tetapi, mereka tidak dapat membantah sedikitpun karena mereka melihat orang yang sudah disembuhkan itu berdiri di situ dekat kedua rasul itu. Jadi, mereka menyuruh kedua rasul itu keluar dari ruang sidang. Lalu, mulailah mereka berunding. Mereka berkata, Hendak kita apakan orang-orang ini? Sudah nyata bagi semua orang di Yerusalem bahwa kedua orang inilah yang telah mengadakan tanda ajaib yang mencolok ini. Kita tidak dapat menyangkalnya. Akan tetapi, supaya berita tentang hal itu tidak semakin tersebar luas di antara rakyat, sebaiknya kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka tidak lagi berbicara kepada siapapun dengan memakai nama itu. Setelah kedua rasul itu dipanggil masuk lagi, mereka diperintahkan untuk tidak lagi berbicara atau mengajar dengan memakai nama Isa. Tetapi, Petrus dan Yahya menjawab, Pertimbangkanlah sendiri mana yang benar dihadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. karena kami tidak mungkin berhenti berbicara mengenai semua yang telah kami lihat dan dengar sendiri. Maka, anggota-anggota mahkamah itu semakin keras mengancam mereka dan akhirnya melepaskan mereka. Mereka tidak punya jalan untuk menghukum kedua rasul itu sebab orang banyak yang ada di situ memuliakan Allah atas apa yang telah terjadi. Orang yang mengalami mukjizat penyembuhan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Segera setelah dilepaskan, Petrus dan Yahya pergi kepada teman-teman mereka dan menceritakan semua yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan para tua-tua. Setelah teman-teman itu mendengarkannya, dengan sehati mereka berdoa kepada Allah. Kata mereka, Ya Tuhan, Engkau lah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dengan ruhmu Engkau bersabda melalui wahyu yang diturunkan kepada Daud, nenek moyang kami. Ketika ia berkata, Mengapa bangsa-bangsa yang tidak termasuk Bani Israel panas hatinya dan suku-suku bangsa lain mengiktiarkan hal yang tak berguna? Raja-raja dunia bangkit, Para pemimpin bangsa berkumpul hendak melawan Tuhan dan almasihnya. Sesungguhnya Herodes dan Pontius Pilatus sudah berkumpul bersama umat Israel dan bangsa-bangsa lain di kota ini. Mereka hendak melawan Isa, hambamu yang suci, yang engkau lantik menjadi almasih. Mereka berkumpul untuk melakukan semua yang telah engkau tetapkan, dengan kuasa dan kemauanmu sendiri, bahwa itu harus terjadi. Ya Tuhan, sekarang perhatikanlah ancaman mereka itu dan berikanlah kepada kami, hamba-hambamu ini, keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan perkenankanlah terjadi tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat oleh nama Isa, hambamu yang suci. Setelah mereka selesai berdoa, tempat pertemuan mereka itu goyang. Mereka semua dikuasai ruh Allah dan mulai berkata-kata tentang firman Allah dengan berani. Orang banyak yang sudah percaya itu hidup sehati dan sejiwa. Semua harta yang mereka miliki merupakan milik bersama dan tidak seorang pun berkata bahwa itu adalah miliknya sendiri. Dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Isa, junjungan yang ilahi, dan Allah mencurahkan rahmatnya berlimpah-limpah atas mereka semua. Tak seorang pun di antara mereka berkekurangan, karena semua yang mempunyai tanah atau rumah, menjual milik mereka itu, lalu hasil penjualannya dibawa dan diletakkan di kaki Rasul-Rasul. Kemudian uangnya dibagi-bagikan kepada setiap orang menurut kebutuhan masing-masing. Begitu juga dengan Yusuf, seorang lewi kelahiran Siprus. Rasul-Rasul menyebut dia juga Barnabas, yang berarti penghibur. Ia menjual ladang miliknya, lalu uang hasil penjualan itu dibawa dan diletakkan di kaki Rasul-Rasul. Kisah para Rasul Pasal 5 Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Bersama istrinya Safira, mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Akan tetapi, dengan sepengetahuan istrinya, ia menyimpan sebagian dari hasil penjualan itu untuk mereka sendiri, sedangkan sebagian yang lain dibawanya, lalu diletakkan di kaki Rasul-Rasul. Namun, Petrus berkata kepadanya, Hai Ananias, mengapa engkau membiarkan iblis menguasai hatimu, sehingga engkau berdusta kepada ruh Allah dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sebelum tanah itu dijual, bukankah itu adalah milikmu? Setelah dijual pun, bukankah uangnya masih ada dalam mewenangmu? Jadi, mengapa timbul di dalam hatimu pikiran untuk melakukan hal ini? Engkau bukan berdusta kepada manusia, melainkan berdusta kepada Allah. Begitu Ananias mendengar Petrus berkata demikian, rebahlah ia, dan mati. Semua orang yang mendengar tentang hal itu menjadi takut. Orang-orang muda datang dan membungkus jenazah Ananias dengan kain kafan, kemudian membawanya keluar serta menguburkannya. Kira-kira tiga jam kemudian, datanglah istrinya. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus berkata kepadanya, Katakanlah kepadaku, apakah sekian ini harga tanah yang kamu jual itu? Jawab Safira, Betul sekian. Petrus berkata, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai ruh Tuhan? Orang-orang yang menguburkan suamimu ada di depan pintu sekarang ini, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saat itu juga, rebahlah perempuan itu di depan Petrus dan mati. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati perempuan itu sudah mati. Maka mereka pun mengusungnya keluar dan menguburkannya di sebelah suaminya. Seluruh jemaah dan orang-orang lain yang mendengar tentang hal itu menjadi takut sekali. Para rasul mengadakan banyak tanda ajaib serta mukjizat di antara orang banyak. Semua umat beriman pun selalu berkumpul dengan sehati di Serambi Sulaiman. Tidak ada orang lain yang berani bergabung dengan mereka. tetapi mereka sangat disegani oleh orang banyak. Makin lama, makin bertambah orang yang percaya kepada junjungan yang ilahi, baik laki-laki maupun perempuan. Orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan serta meletakkan mereka di atas balai-balai dan tilam supaya ada di antara mereka yang setidak-tidaknya terkena bayangan Petrus apabila ia lewat di situ. Dari kota-kota sekitar Yerusalem, orang berduyun-duyun datang membawa orang-orang yang sakit dan yang dibelenggu setan. Lalu, mereka semua disembuhkan. Imam besar dan semua pengikutnya, yaitu orang-orang dari Masab Saduki, memutuskan untuk bertindak karena mereka sangat dengki kepada rasul-rasul. mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Akan tetapi, pada malam itu, malekat utusan Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa rasul-rasul itu keluar. Malekat itu berkata, Pergilah, berdirilah di baik Allah dan beritakanlah kepada orang-orang di situ semua perkataan mengenai hidup yang baru ini. rasul-rasul menuruti kata-kata malaikat itu. Pada waktu subuh, mereka pergi ke baik Allah dan mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya memanggil semua tua-tua bani Israel serta anggota majelis untuk berkumpul mengadakan sidang. Mereka mengutus orang ke penjara untuk membawa rasul-rasul itu menghadap. Akan tetapi, ketika petugas-petugas itu tiba di penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Jadi, mereka kembali dan memberitahukan hal itu kepada mahkamah agama. Mereka berkata, kami dapati penjara itu terkunci dengan baik dan semua pengawal berada di tempatnya di depan pintu. Tetapi, ketika kami membuka pintu penjara itu, kami tidak menemukan seorang pun di dalamnya. Pada waktu kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung mengenai rasul-rasul itu dan bertanya-tanya apa yang bakal terjadi. Kemudian, datanglah seseorang ke tempat sidang itu memberitahukan. Dengar, orang-orang yang kamu masukkan ke dalam penjara itu sekarang ada di dalam baik Allah dan sedang mengajar orang banyak. Maka, pergilah kepala pengawal baik Allah bersama orang-orangnya dan membawa kembali rasul-rasul itu. Tetapi, mereka tidak menggunakan kekerasan sebab mereka takut kalau-kalau orang-orang yang akan melempari mereka dengan batu. Rasul-rasul itu dibawa menghadap mahkamah agama. Lalu, imam besar mulai memeriksa mereka. Ia berkata, kami melarang kamu dengan keras supaya tidak lagi mengajar orang-orang dengan memakai nama itu. Akan tetapi sekarang lihat, kamu sudah menyebarkan ajaranmu itu di seluruh Yerusalem dan kamu mau melemparkan tanggung jawab atas kematian orang itu ke atas kami. Tetapi, Petrus dan rasul-rasul lainnya menjawab, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Isa yang kamu tangkap untuk dibunuh sudah dibangkitkan dari kematian oleh Allah, Tuhan nenek moyang kita. Allah sendiri telah meninggikan dia dengan memberi tempat terhormat di sebelah kanannya untuk menjadi pemimpin dan penyelamat. supaya orang Israel dapat bertobat dan diampuni dosa-dosanya. Kamilah saksi dari semuanya itu. Kami dan juga ruh Allah yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menuruti perintahnya. Pada waktu para anggota mahkamah agama mendengar apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu, mereka merasa sakit hati, sehingga mereka membuat rencana untuk membunuh rasul-rasul itu. Akan tetapi, di antara para anggota mahkamah agama itu, ada seorang dari masab farisi bernama Gamaliel. Ia juga seorang pengajar hukum Taurat, yaitu hukum yang terdapat dalam Kitab Suci Taurat dan sangat dihormati oleh semua orang. Ia berdiri dan meminta supaya rasul-rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang mahkamah, Hai orang-orang Israel, berhati-hatilah dengan apa yang hendak kamu lakukan terhadap orang-orang ini. Beberapa waktu yang lalu muncul Teudas yang mengaku diri seorang yang hebat dan mempunyai sekitar 400 orang pengikut. Namun, ia dibunuh sehingga tercerai berailah semua pengikutnya dan lenyaplah pula pergerakan itu. Setelah itu, pada waktu ada sensus penduduk, muncul pula Yuda, orang Galilea. ia juga menarik banyak orang untuk mengikutinya. Akan tetapi, ia juga terbunuh dan semua pengikutnya tercerai-berai. Karena itu sekarang dalam perkara ini, aku menasihati kamu semua, biarkan saja orang-orang ini. Sebab, kalau maksud dan usaha mereka ini berasal dari manusia, pasti akan lenyap. Akan tetapi, kalau itu berasal dari Allah, kamu tidak mungkin dapat menghentikan mereka. sebaliknya, justru kamu akan kedapatan melawan Allah. Nasihat itu diterima. Rasul-rasul itu dipanggil lalu disesah, kemudian diperintahkan dengan keras untuk tidak lagi mengajar dengan memakai nama Isa. Sesudah itu, baru mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah dengan gembira, sebab mereka merasa dianggap layak menderita penghinaan demi nama Isa. Maka, setiap hari dibait Allah dan di rumah-rumah orang, mereka terus mengajar dan memberitakan bahwa Isa adalah Al-Masih. Kisah para Rasul Pasal 6 Pada waktu itu, ketika jumlah pengikut Isa sudah semakin bertambah, mulailah orang-orang Israel kelahiran Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani. Mereka bersungut-sungut sebab ibu-ibu mereka yang janda tidak diperhatikan dalam pembagian bantuan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kedua belas Rasul memanggil seluruh jemaah berkumpul. lalu mereka berkata, Tidak baik jika kami melalaikan pemberitaan firman Allah untuk mengurus soal-soal kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu dan kami akan menetapkan mereka untuk melaksanakan tugas itu. Mereka haruslah orang yang terkenal baik, tunduk sepenuhnya kepada ruh Allah dan sangat bijaksana. Dengan demikian, kami sendiri dapat memusatkan pikiran kami sepenuhnya hanya untuk berdoa dan memberitakan firman Allah. Seluruh jemaah setuju dengan usulan itu. Jadi, mereka memilih Stefanus, seorang yang kuat imannya dan tunduk sepenuhnya kepada ruh Allah. Mereka memilih juga Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia, seorang penganut agama Bani Israel. Ketujuh orang itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Firman Allah semakin tersebar luas dan jumlah orang yang percaya kepada Isa di Yerusalem semakin bertambah banyak. Selain itu, banyak pula imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya. Stefanus adalah orang yang sangat dikasihi dan dilimpahi berkah oleh Allah serta penuh dengan kuasa. Ia mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang luar biasa di depan banyak orang. Akan tetapi, ada orang-orang yang menentangnya. Mereka adalah anggota jemaah dari rumah ibadah yang disebut rumah ibadah orang libertini. Anggota-anggota jemaah ini berasal dari Kirene dan Iskandaria. Mereka bersama orang-orang dari Kilikia dan Asia mulai berdebat dengan Stefanus. Akan tetapi, mereka tidak dapat melawan hikmahnya dan ruh Allah yang mendorongnya berbicara. Karena itu, mereka menghasut beberapa orang untuk berkata begini, Kami sudah mendengar orang ini mengucapkan hujahan melawan Musa dan melawan Allah. Dengan demikian, banyak orang menjadi terhasut. juga para tua-tua serta ahli-ahli kitab suci Taurat. Mereka mendatangi Stefanus dan menangkapnya, lalu membawanya kehadapan mahkamah agama. Kemudian, mereka menampilkan saksi-saksi dusta yang berkata, Orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan kata-kata yang menghina baik Allah kita dan hukum Taurat. Karena kami mendengar dia berkata bahwa Isa, orang Nazaret itu, akan meruntuhkan baik Allah ini dan mengubah semua adat-istiadat yang diwariskan kepada kita oleh Musa. Semua yang duduk dalam mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu melihat mukanya yang tampak seperti muka malaikat. Kisah para Rasul Pasal 7 Imam Besar bertanya kepada Stefanus, Benarkah itu? Jawab Stefanus, Dengarlah, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian, pada waktu Ibrahim nenek moyang kita masih di Mesopotamia, yaitu sebelum ia tinggal di Haran, Allah yang maha mulia menampakkan dirinya kepadanya. Allah bersabda kepadanya, tinggalkanlah kaum keluargamu dan negerimu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka Ibrahim pun meninggalkan negeri orang Kasdim dan tinggal di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruhnya pindah ke negeri yang kamu diami sekarang ini. Di tempat itu, Allah tidak memberikan kepadanya sesuatu pun menjadi milik pribadinya. Setapak tanah pun tidak. Namun, Allah berjanji akan memberikan negeri itu kepadanya menjadi miliknya dan milik keturunannya, meskipun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Inilah sabda Allah kepadanya, keturunanmu akan tinggal sebagai pendatang di negeri yang bukan negerinya sendiri. Di situ, mereka akan diperbudak dan diperlakukan dengan kejam 400 tahun lamanya. Akan tetapi, bangsa yang memperbudak mereka itu akan kuhukum. Setelah itu, keturunanmu itu akan keluar dari negeri itu dan beribadah kepadaku di sini, di negeri ini. Demikian sabda Allah. Lalu, Allah memberi peraturan khitan kepada Nabi Ibrahim sebagai tanda perjanjian dengannya. Jadi, Ibrahim mengkhitankan Ishak anaknya pada hari kedelapan setelah ia lahir. Nabi Ishak melakukan hal yang sama terhadap Yaakub setelah anaknya itu lahir. Demikian pula Nabi Yaakub terhadap kedua belas anaknya laki-laki yang menjadi nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu menjual Nabi Yusuf ke Mesir karena iri hati. Akan tetapi, Allah menyertainya dan melepaskannya dari setiap kesusahan yang dialaminya. Ketika Yusuf harus menghadap Firaun, Raja Mesir, Allah memberikan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan untuk menafsirkan mimpi, sehingga Raja itu memberikan kepadanya wewenang untuk mengurus seluruh negeri Mesir dan istananya. Kemudian, seluruh Mesir dan Kanaan ditimpa bahaya kelaparan, sehingga orang-orang sangat menderita. Nenek moyang kita pun tidak mendapat makanan. ketika Yaakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, ia menyuruh anak-anaknya yang laki-laki yaitu nenek moyang kita pergi ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama kali ke negeri itu. Pada kunjungan mereka yang kedua kalinya ke sana, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pada waktu itu, barulah Firaun mengetahui asal-usul Yusuf. Lalu, Yusuf mengutus orang untuk menjemput Yaakub bapaknya. Bersama seluruh kaum keluarganya, 75 orang banyaknya. Jadi, Yaakub tinggal di Mesir. Disitulah ia dan semua nenek moyang kita meninggal. Jenazah mereka dibawa ke Sikem dan dimakamkan dalam kuburan yang dibeli oleh Ibrahim dari anak-anak hemor seharga sejumlah uang perak. menjelang masa dipenuhinya janji Allah kepada Ibrahim, jumlah bangsa kita itu semakin bertambah, sehingga menjadi banyak sekali di Mesir. Akhirnya, seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf naik tahta di Mesir. Dengan licik, ia memperalat bangsa kita dan memperlakukan nenek moyang kita dengan kejam. Ia memaksa mereka membuang bayi-bayi mereka yang baru lahir supaya mati. Pada masa itulah Nabi Musa lahir, amat elok parasnya. Ia dipelihara di rumah orang tuanya sendiri tiga bulan lamanya. Lalu, ketika ia dibuang, putri Firaun memungutnya dan membesarkan dia seperti anaknya sendiri. Segala ilmu orang Mesir diajarkan kepadanya dan ia bertumbuh menjadi seorang yang besar, baik dalam kata-katanya maupun dalam perbuatannya. Pada waktu ia berumur empat puluh tahun, ia berkehendak mengunjungi saudara-saudaranya Bani Israel. Lalu, ia melihat seorang di antara mereka dianiaya oleh seorang Mesir. Maka, ia membantu orang Israel itu dan membunuh orang Mesir itu sebagai balasan. Ia menyangka sesama bangsanya itu akan mengerti bahwa melalui dirinya lah Allah bermaksud membebaskan mereka dari perbudakan. Akan tetapi mereka tidak mengerti. Esok harinya ia mendapati dua orang Israel yang sedang berkelahi dan ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, Hai saudara-saudara, kamu ini bersaudara, mengapa kamu saling menganiaya? Akan tetapi orang yang memukuli sesamanya orang Israel itu mendorong Musa ke samping dan berkata, Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau mau membunuh aku juga seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin? Mendengar orang itu berkata begitu, larilah Musa meninggalkan Mesir, lalu tinggal di negeri Midian. Di negeri itu, ia dikaruniai dua orang anak laki-laki. Empat puluh tahun kemudian, malaikat menampakkan diri kepada Musa. Ia menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak belukar di padang belantara dekat gunung Sinai. Musa keheranan melihat apa yang nampak itu dan ketika ia pergi ke semak belukar itu untuk menyelidikinya dari dekat, ia mendengar suara Tuhan bersabda kepadanya, Akulah Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Isaac, dan Yaakub. Maka gemetarlah Musa, ia tidak berani melihat. Sabda Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tanah tempat engkau berdiri itu suci. Sesungguhnya, aku melihat bagaimana sengsaranya umatku di Mesir, dan aku mendengar keluhan mereka. Maka, aku turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, aku akan mengutus engkau ke Mesir. Musa itu ditolak oleh orang Israel dengan berkata, Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Tetapi justru dialah yang diutus Allah untuk menjadi pemimpin dan penyelamat, melalui bantuan malaikat yang menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak belukar itu. Musa itu juga lah yang memimpin mereka keluar dari Mesir dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib di Mesir dan di Laut Merah serta di Padang Belantara empat puluh tahun lamanya. Musa itu pula yang berkata kepada orang Israel, Allah akan mengangkat bagimu seorang nabi dari antara orang sebangsamu sendiri seperti aku ini. Musa inilah yang berada di tengah-tengah kumpulan jemaah Israel di Padang Belantara bersama-sama dengan malaikat yang berbicara kepadanya dan kepada semua nenek moyang kita di Gunung Sinai. Ia menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Akan tetapi, nenek moyang kita tidak mau menurutinya. Mereka malah menolak dia dan berharap dalam hati semoga mereka dapat kembali ke Mesir. Mereka berkata kepada Nabi Harun, Buatlah bagi kami beberapa ilah yang akan memimpin kami karena kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Pada waktu itulah mereka membuat sebuah patung anak lembu lalu memberinya persembahan dan bersukaria karena patung buatan tangan mereka itu. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka menyembah tentara langit. Tepat seperti yang telah tertulis di dalam kitab suci sebagaimana disampaikan melalui para nabi. Demikian bunyinya. Hai umat Israel, pernahkah kamu mempersembahkan kurban dan memberi persembahan kepadaku ketika kamu berada di padang pasir empat puluh tahun lamanya? Sebaliknya, kemah Dewa Moloklah yang kamu usung dan arca bintang Dewa Refan. Itulah patung-patung berhala yang kamu buat dan kamu sembah. Karena itu, kamu akan kubuang sampai jauh melewati Babel. Kemah suci itu ada pada nenek moyang kita di padang belantara itu. Kemah itu dibuat seperti diperintahkan Allah kepada Musa sesuai dengan contoh yang diperlihatkannya kepadanya. Kemah itu diterima oleh nenek moyang kita dan dibawa kemari ketika mereka bersama Nabi Yusak merebut negeri ini dari bangsa-bangsa lain yang diusir Allah di hadapan mereka. Demikianlah sampai pada masa Nabi Daud. Daud memperoleh rahmat dari Allah. Karena itu, ia memohon supaya Allah memperkenankannya mendirikan sebuah rumah bagi Allah, yaitu Tuhan Yaakub. Akan tetapi, Nabi Sulaiman lah yang membangun rumah itu untuk Allah. Namun, Tuhan yang maha tinggi tidak tinggal di rumah yang dibuat oleh manusia. Hal itu tertulis dalam kitab suci sebagaimana disampaikan melalui seorang Nabi-Nya demikian. Tuhan bersabda, langit adalah arah siku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah yang bagaimanakah pula yang akan kamu bangun bagiku? Atau tempat yang manakah yang akan menjadi tempat untuk aku beristirahat? Bukankah aku sendiri yang membuat semuanya itu? Hai kamu orang yang keras kepala, yang hati dan telinganya tidak dihitan, kamu sama dengan nenek moyangmu, selalu menentang ruh Allah. Adakah Nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka membunuh utusan-utusan Allah yang telah lebih dahulu memberitakan bahwa akan datang hambanya yang benar. Sekarang kamu telah menghianati dan membunuh dia. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak mau menaatinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar Stefanus berkata demikian, mereka sangat sakit hati dan menanggapinya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang dikuasai oleh ruh Allah menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Isa berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Tengoklah, aku melihat langit terbuka dan sang anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Akan tetapi, mereka berteriak-teriak dengan keras sambil menutup telinga mereka, lalu dengan serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Semua yang menjadi saksi kejadian itu meletakkan jubah mereka di kaki seorang muda bernama Saul. Sementara mereka melempari Stefanus dengan batu, ia berseru kepada Tuhan katanya, Ya Isa, ya junjunganku, terimalah ruhku. Stefanus berlutut, lalu berteriak dengan suara nyari. Ya junjunganku, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah berkata demikian, ia pun meninggal. Saul pun setuju Stefanus dibunuh. Kisah para Rasul Pasal Delapan Pada hari itu, mulailah terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap jemaah di Yerusalem. Sehingga, mereka semua tercerai-berai ke seluruh Judea dan Samaria. Hanya para Rasul yang tetap tinggal di Yerusalem. Beberapa orang saleh menguburkan jenasa Stefanus dan meratapinya dengan ratapan yang memilukan. Akan tetapi, Saul mulai berusaha membinasakan jemaah. Ia masuk keluar rumah dan menyeret orang, baik laki-laki maupun perempuan, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Orang-orang yang tercerai berai itu pergi kemana-mana sambil memasyurkan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan tentang Al-Masih kepada orang-orang di sana. Ketika orang-orang mendengar apa yang diberitakan oleh Filipus dan melihat semua tanda ajaib yang dilakukannya, mereka memperhatikan dengan sepenuh hati apa yang dikatakannya. Karena dari banyak orang yang kerasukan setan, keluarlah setan-setan itu sambil berteriak keras-keras. Selain itu, banyak juga orang lumpuh dan timpang yang disembuhkan. Di seluruh kota itu ada kegembiraan yang besar. Ada seorang yang bernama Simon di kota itu. Sudah lama ia membuat semua orang di kota Samaria terheran-heran melihat apa yang dilakukannya dengan kekuatan gaibnya. Ia mengaku dirinya sebagai seorang yang hebat. Semua orang besar-kecil sangat memperhatikan apa yang dikatakannya. Mereka berkata, Orang ini adalah kuasa dari Allah yang dikenal sebagai kuasa besar. Mereka sangat menurutinya karena sudah lama ia membuat mereka terpesona melihat hal-hal yang dilakukannya dengan kekuatan gaibnya. Akan tetapi, setelah mereka percaya kepada apa yang diberitakan oleh Filipus, yaitu tentang kabar baik mengenai kerajaan Allah dan mengenai nama Isa Al-Masih, mereka semua dipermandikan, baik laki-laki maupun perempuan. Simon juga percaya dan setelah ia dipermandikan, ia terus mengikuti Filipus. Ia heran melihat tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat luar biasa yang terjadi. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yahya kepada orang-orang Samaria itu. Sesampainya di sana, kedua Rasul itu berdoa kepada Allah, supaya orang-orang Samaria itu menerima ruh Allah juga. Karena pada waktu itu, belum seorang pun dari antara mereka yang menerima ruh. Mereka baru dipermandikan dalam nama Isa, junjungan yang ilahi. Petrus dan Yahya meletakkan tangannya ke atas mereka, lalu mereka menerima ruh Allah. ketika Simon melihat bahwa ruh Allah diberikan kepada orang-orang itu, pada waktu Rasul-Rasul meletakkan tangannya ke atas mereka, ia menawarkan uang kepada kedua Rasul itu. Ia berkata, Berilah kepadaku wewenang itu juga, supaya kalau aku meletakkan tanganku ke atas seseorang, orang itu pun menerima ruh Allah. tetapi Petrus berkata kepadanya, Binasalah uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa pemberian Allah dapat dibeli dengan uang. Engkau tidak punya bagian apapun dan tidak berhak turut serta dalam soal ini, karena hatimu tidak tulus dihadapan Allah. Bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdo'alah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu itu. sebab nyata bagiku bahwa di dalam dirimu ada yang pahit seperti empedu dan engkau dibelenggu oleh kejahatan. Simon menjawab, Berdo'alah kepada Tuhan untuk aku, supaya semua yang kamu katakan itu jangan terjadi atas diriku. Setelah Petrus dan Yahya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan pulang, mereka memberitakan kabar baik itu di banyak kampung di Samaria. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, Bangun dan pergilah engkau ke sebelah selatan, ke jalan yang menurun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sepi. Maka Filipus pun bangun dan pergi. Pada waktu itu, ada seorang pejabat istana dari negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ia adalah pegawai tinggi dan kepala perbendaharaan istana ratukan dake dari negeri itu. Pada waktu itu, ia sedang dalam perjalanan kembali ke negerinya. Sambil duduk di dalam keretanya, ia membaca firman dalam kitab suci yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya. Ruh Allah berkata kepada Filipus, Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Maka berlarilah Filipus mendekati kereta itu. Ia mendengar orang itu membaca firman dalam kitab suci yang disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya. Maka ia bertanya, Apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca itu? Orang itu menjawab, Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang menjelaskannya? Lalu ia mempersilahkan Filipus naik dan duduk di dalam keretanya. Ayat-ayat yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Ia seperti domba yang dibawa pergi untuk disembelih. Ia diam saja seperti domba yang tidak bersuara ketika orang menggunting bulunya. Ia dihina dan diperlakukan tidak adil. Tak seorang pun dapat menceritakan tentang keturunannya. Karena nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus. Kumohon beritahukanlah kepadaku siapa yang dimaksud oleh nabi itu mengenai dirinya sendirikah atau orang lain. Maka Filipus pun mulai berbicara. Dengan memakai ayat itu sebagai permulaan pembicaraan, ia memberitakan kepada pejabat istana itu kabar baik mengenai Isa. Di tengah jalan, mereka sampai di suatu tempat yang ada air. Maka kata pejabat istana itu, Lihat, di sini ada air. Apa yang dapat menjegah aku dipermandikan? Filipus menjawab, Kalau Tuhan percaya dengan sepenuh hati, boleh. Jawab pejabat istana itu, Aku percaya bahwa Isa Almasih adalah sang anak yang datang dari Allah. Kemudian disuruhnya lah kereta itu berhenti. Filipus dan pejabat istana itu turun ke dalam air, lalu Filipus mempermandikannya. Setelah mereka keluar dari dalam air, tiba-tiba Filipus raib dibawa pergi oleh Ruh Tuhan. Pejabat istana itu tidak melihatnya lagi, dan dengan penuh kegembiraan, ia meneruskan perjalanannya. Ternyata, Filipus sudah berada di Asdot. Ia berjalan melalui daerah itu sambil memberitakan Injil di setiap kota sampai ia tiba di Kaisaria. Kisah para Rasul Pasal 9 Sementara itu, hati Saul masih saja berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh para pengikut Isa junjungan yang ilahi. Ia pergi kepada imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada pemimpin-pemimpin semua rumah ibadah di kota Damsik supaya apabila disana ia mendapati orang, baik laki-laki maupun perempuan, ia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh junjungan yang ilahi itu, maka ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan Saul ke Damsik ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang bersinar meliputi dirinya. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saul mengapa engkau menganiaya aku? Saul menjawab, siapakah engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Isa yang kau aniaya, tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di situ akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Orang-orang yang berjalan menyertai Saul berdiri saja di situ tanpa dapat berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Maka Saul pun bangkit berdiri dan membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apapun. Lalu mereka menuntunnya dan membawanya ke kota Damsik. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan dan tidak minum. di Damsik ada seorang pengikut bernama Ananias. Melalui suatu penglihatan, junjungan yang ilahi bersabda kepadanya, Ananias menjawab, Ya junjungan. Sabda junjungan yang ilahi kepadanya, bangunlah dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, carilah di rumah Yuda orang orang bernama Saul orang Tarsus ia sedang berdoa dan dalam suatu penglihatan ilahi ia melihat seorang bernama Ananias masuk dan meletakkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ananias menjawab, Ya junjunganku, aku sudah mendengar banyak tentang orang ini. Begitu banyaknya hal jahat yang dilakukannya terhadap orang-orang Saleh yang tinggal di Yerusalem. Disinipun ia memperoleh wawenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menyebut namamu. Akan tetapi junjungan yang ilahi bersabda kepada Ananias, Pergilah karena ia adalah alat yang kupilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa raja-raja dan orang-orang Israel. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak kesukaran yang kelak akan dialaminya karena namaku. Maka Ananias pun pergi. Ia masuk ke dalam rumah itu dan meletakkan tangannya ke atas orang itu. Ia berkata, Hai saudaraku Saul, aku disuruh kesini oleh Isa, junjungan yang ilahi, yang menampakkan diri kepadamu di tengah jalan ketika engkau sedang menuju ke kota ini. Aku disuruh kesini supaya engkau melihat lagi dan supaya engkau dikuasai oleh ruh Allah. Saat itu juga sesuatu seperti selaput terlepas dari mata Saul, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dipermandikan. Kemudian ia makan dan menjadi kuat lagi. Saul tinggal di Damsik beberapa hari lamanya bersama pengikut-pengikut Isa yang ada di sana. Ia langsung pergi ke rumah-rumah ibadah dan memberitakan di situ bahwa Isa adalah sang anak yang datang dari Allah. Semua orang yang mendengarkannya heran. Mereka berkata, Bukankah dia ini orang yang membinasakan semua orang yang menyebut nama Isa di Yerusalem? Bukankah dengan maksud itu juga ia datang kemari, yaitu untuk menangkap dan memperhadapkan mereka kepada imam-imam kepala. Akan tetapi, Saul semakin kuat pengaruhnya. Orang-orang Israel yang tinggal di Damsik tercengang-cengang ketika ia memberikan bukti-bukti bahwa Isa adalah Al-Masih. Selang beberapa waktu, orang-orang Israel bermufakat hendak membunuh Saul. Akan tetapi, Saul mengetahui permufakatan itu. Siang dan malam orang-orang Israel berjaga-jaga di semua pintu gerbang kota untuk membunuhnya. Pada suatu malam, pengikut-pengikutnya mengambil dia dan menurunkannya dengan sebuah keranjang melalui sebuah lubang di tembok kota. Saul pergi ke Yerusalem dan di sana ia berusaha bergabung dengan para pengikut junjungan yang ilahi. Akan tetapi, mereka semua takut kepadanya. Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut junjungan yang ilahi. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul. Ia menjelaskan kepada mereka bagaimana Saul melihat junjungan yang ilahi ketika ia di dalam perjalanan ke Damsik dan bagaimana junjungan yang ilahi itu bersabda kepadanya. Ia juga menjelaskan bagaimana beraninya Saul memberitakan nama Isa di Damsik. Jadi, Saul tinggal bersama mereka di Yerusalem dan di kota itu dengan berani ia berkeliling mengajar dalam nama junjungan yang ilahi. Ia berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Israel yang berbahasa Yunani. Tetapi, mereka berusaha membunuhnya. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka mengantar Saul ke Kaisaria dan dari situ melepas dia menuju Tarsus. Maka di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria, keadaan jemaah menjadi tenang. Mereka dibangun dan hidup dalam ketakwaan kepada Tuhan. Jumlah mereka semakin bertambah oleh pertolongan Ruh Allah. Pada suatu hari, ketika Petrus mengadakan perjalanan keliling dan berkunjung kemana-mana, ia singgah di tempat orang-orang saleh di Lida. Di sana, ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Eneas. Sudah delapan tahun lamanya, orang itu berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Hai Eneas, Isaal masih menyembuhkan engkau. Bangunlah dan kemasi tempat tidurmu. Maka Eneas pun bangun pada saat itu juga. Semua orang yang tinggal di Lida dan Saron melihat Eneas, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di kota Yope, ada seorang pengikut bernama Tabitha, dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak beramal saleh dan banyak memberi sedekah. Pada waktu itu, ia jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah jenasahnya dimandikan, mereka meletakkannya di ruang atas. Kota Yope dekat dengan kota Lida. Jadi, ketika para pengikut Isa di Yope mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka mengutus dua orang laki-laki ke Lida untuk meminta Petrus supaya cepat datang ke Yope. Maka Petrus pun bersiap-siap dan berangkat bersama kedua orang itu. Setelah sampai, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda yang ada di situ datang mengelilinginya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya baju-baju dan pakaian-pakaian lainnya yang dibuat Dorcas ketika ia masih hidup. Akan tetapi, Petrus menyuruh mereka semua keluar dari ruangan itu lalu ia berlutut dan berdoa. Setelah itu, ia berpaling kepada jenazah itu dan berkata, Hai Tabitha, bangunlah. Perempuan itu membuka matanya dan ketika ia melihat Petrus, bangunlah ia lalu duduk. Petrus mengulurkan tangannya lalu menolong perempuan itu berdiri. Kemudian, ia memanggil orang-orang saleh dan janda-janda tadi, lalu menunjukkan kepada mereka Dorcas yang sudah hidup kembali itu. Kejadian itu tersebar ke seluruh kota Yope. Maka, banyaklah orang yang percaya kepada junjungan yang ilahi. Setelah itu, Petrus tinggal beberapa hari lamanya di Yope di rumah seorang penyama kulit bernama Simon. Kisah para Rasul Pasal Sepuluh Di kota Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya bertakwa kepada Allah. Ia pun banyak memberi sedekah kepada umat Israel dan senantiasa berdoa kepada Allah. pada suatu hari kira-kira pukul tiga petang ia mendapat suatu penglihatan. Dalam penglihatan itu ia melihat dengan nyata sekali malaikat Allah datang menemuinya dan berkata Cornelius dengan ketakutan ia menatap malaikat itu dan berkata Ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata Doa doamu dan sedekahmu sudah sampai dihadapan Allah dan ia ingat kepadamu Sekarang suruhlah orang ke Yope memanggil seorang bernama Simon yang disebut juga Petrus Ia menumpang di rumah orang yang bernama Simon seorang penyamak kulit rumah itu di tepi pantai Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu pergi Cornelius memanggil dua orang hambanya dan seorang prajurit yang saleh yaitu salah seorang pengawal pribadinya Cornelius menceritakan semuanya kepada mereka lalu menyuruh mereka pergi ke Yope Esoknya ketika ketiga utusan itu masih di tengah jalan dan hampir dekat dengan kota itu kira-kira pukul dua belas tengah hari Petrus naik ke atas sotoh rumah untuk berdoa lalu ia merasa lapar dan ingin makan sementara orang menyiapkan makanan tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi ia melihat langit terbuka lalu sesuatu seperti sehelai kain yang lebar bergantung pada keempat ujungnya dan diturunkan ke bumi di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki empat binatang melata dan segala jenis burung lalu terdengar suara yang berkata petrus bangun sembelihlah dan makanlah akan tetapi petrus berkata jangan Tuhan aku belum pernah makan makanan yang haram atau najis suara itu berkata untuk kedua kalinya apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau haramkan hal itu terjadi sampai tiga kali dan segera setelah itu kain tersebut langsung terangkat naik ke langit petrus bertanya-tanya dalam hati mengenai arti dari penglihatannya itu sementara itu ketiga orang yang diutus oleh Cornelius untuk menemukan rumah Simon sudah berdiri di depan pintu gerbang rumah itu mereka memanggil seseorang dan bertanya apakah ada orang bernama Simon yang disebut juga petrus menumpang di situ petrus masih sedang memikirkan tentang penglihatannya itu ketika Ruh Allah berkata kepadanya ada tiga orang mencarimu bersiaplah dan turunlah pergilah bersama mereka jangan ragu-ragu karena akulah yang menyuruh mereka kemari maka petrus pun turun mendapatkan ketiga orang itu dan berkata akulah yang kamu cari apa maksudmu datang kemari mereka menjawab Cornelius perwira pasukan kami adalah seorang yang tulus hati dan bertakwa serta mempunyai nama baik diantara bani Israel melalui malaikat suci Allah menyuruh dia menjemput Tuhan untuk datang ke rumahnya supaya ia mendengar apa yang akan Tuhan katakan kepadanya petrus mengajak ketiga orang itu masuk dan bermalam di situ esoknya ia bangun dan pergi bersama mereka beberapa saudara seiman dari Yope juga ikut dengan mereka hari berikutnya mereka tiba di kota Kaisaria di situ Cornelius sudah menanti mereka seluruh keluarga serta handai tolannya pun dipanggilnya untuk berkumpul di rumahnya ketika petrus masuk ke dalam rumah itu Cornelius menyambut dia dan sujud di hadapannya tetapi petrus menariknya berdiri dan berkata berdirilah sebab aku ini manusia biasa juga sambil berbicara dengan Cornelius petrus masuk dan mendapati banyak orang sudah berkumpul di situ petrus berkata kamu tahu bahwa bagi orang Israel tidaklah halal berhubungan dengan bangsa lain sekalipun hanya untuk datang ke rumahnya akan tetapi Allah sudah menunjukkan kepadaku bahwa aku tak boleh menyebut seorang pun kafir atau najis itu sebabnya ketika aku dipanggil kemari aku tidak berkeberatan datang sekarang aku bertanya kepadamu apa maksudnya aku dipanggil Cornelius menjawab empat hari yang lalu pada waktu yang sama seperti sekarang ini juga yaitu pukul tiga petang hamba sedang berdoa di rumah tiba-tiba ada orang berdiri di hadapan hamba orang itu memakai pakaian berkilauan lalu katanya Cornelius doamu sudah didengar dan sedekahmu diingat oleh Allah sebab itu suruhlah orang ke Yope memanggil Simon yang disebut Petrus ia sedang menumpang di rumah Simon penyamak kulit rumahnya ada di tepi pantai jadi segeralah hamba mengutus orang kepada Tuhan dan Tuhan sudah datang dengan senang hati sekarang kami semua ada di sini di hadapan Allah untuk mendengar semua yang diperintahkan Tuhan kepada Tuhan untuk disampaikan kepada kami maka Petrus pun mulai berbicara ia berkata sesungguhnya aku mendapati bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang dari bangsa apapun seseorang jika ia bertakwa kepadanya serta mengerjakan apa yang benar Allah berkenan menerimanya firman yang disampaikan Allah kepada Bani Israel adalah firman yang memberitakan sejahtera melalui Isa Al-Masih yang adalah junjungan yang ilahi bagi semua orang kamu sendiri pun tahu tentang semua yang terjadi di seluruh negeri orang Israel mulai dari Galilea setelah permandian yang diberitakan oleh Yahya yaitu mengenai Isa orang Nazaret itu yang telah dilantik Allah dengan memberikan kepadanya ruh Allah dan kuasa Isa itu pergi kemana-mana untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis karena Allah menyertainya kamilah saksi dari segala hal yang dilakukannya di negeri orang Israel serta di Yerusalem mereka menyebabkan kematiannya dengan menggantungnya pada kayu salim akan tetapi Allah membangkitkannya pada hari yang ketiga dan Allah memperkenankan dia menampakkan dirinya bukan kepada seluruh bangsa melainkan hanya kepada kami saksi-saksi yang telah dipilih Allah sebelumnya kami makan dan minum bersamanya setelah ia bangkit dari antara orang mati ia memerintahkan kami untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa dialah yang ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas semua orang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal mengenai dialah semua nabi memberi kesaksian bahwa siapa percaya kepadanya akan diampuni dosa-dosanya melalui namanya sementara Petrus masih berbicara ruh Allah turun dan menguasai semua orang yang sedang mendengarkan firman itu semua orang dari golongan orang berhitan yang beriman kepada Isa dan yang datang bersama Petrus ke rumah Cornelius tercengang melihat bahwa kepada orang-orang dari bangsa lain pun Allah mencurahkan ruhnya karena mereka mendengar orang-orang itu berbicara dalam bahasa-bahasa karunia ruh serta memuliakan Allah lalu Petrus berkata orang-orang ini sudah menerima ruh Allah sama seperti kita jadi adakah orang yang dapat mencegah mereka dipermandikan dengan air lalu Petrus menyuruh mereka dipermandikan dalam nama Isa Al-Masih kemudian mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di situ beberapa hari lamanya kisah para rasul pasal 11 rasul-rasul dan saudara-saudara yang ada di seluruh Judea mendengar bahwa orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel sudah menerima firman Allah ketika Petrus tiba di Yerusalem orang-orang Israel yang percaya kepada Isa tetapi masih memegang teguh peraturan kitan berselisih pendapat dengan Petrus mereka berkata engkau datang ke rumah orang yang tidak berkitan bahkan makan dengan mereka tetapi Petrus menceritakan semuanya dengan seksama mulai dari awalnya Petrus berkata aku sedang berdoa di Yope tiba-tiba aku diliputi kuasa ilahi nampak padaku sesuatu seperti kain lebar yang tergantung pada keempat ujungnya diturunkan dari langit tepat di depanku aku memperhatikannya baik-baik lalu kulihat di dalamnya ada binatang berkaki empat binatang liar binatang melata dan burung-burung lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku hai Petrus bangun sembelihlah dan makanlah akan tetapi aku berkata jangan Tuhan karena sesuatu yang haram atau najis belum pernah masuk ke dalam mulutku tetapi untuk kedua kalinya suara itu berkata lagi dari langit apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau haramkan sampai tiga kali suara itu berbicara lalu akhirnya semuanya ditarik kembali naik ke langit tepat pada waktu itu juga ada tiga orang berdiri di depan rumah tempat kami menginap mereka adalah orang-orang yang diutus dari Kaisarea untuk menemui aku ruh Allah menyuruh aku pergi bersama mereka tanpa ragu-ragu saudara-saudara kita yang enam orang itu pun ikut dengan aku ketika kami tiba di rumah Cornelius ia memberitahukan kepada kami bahwa ia melihat malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata suruhlah orang pergi ke Yope memanggil Simon yang disebut Petrus ia akan memberitahukan kepadamu berita yang akan menyelamatkan engkau dan seisi rumahmu pada waktu aku baru mulai berbicara ruh Allah turun dan menguasai mereka sama seperti yang terjadi dahulu pada kita maka teringatlah aku akan sabda junjungan kita yang ilahi ketika ia bersabda Yahya mempermandikan orang dengan air tetapi kamu akan dipermandikan dengan ruh Allah sebab itu kalau Allah memberikan kepada mereka hal yang sama seperti yang diberikannya kepada kita yang percaya kepada Isa Al-Masih junjungan kita yang ilahi siapakah aku ini sehingga dapat mencegah Allah setelah mereka mendengar keterangan itu mereka tidak berkata apa-apa lagi lalu mereka memuliakan Allah dan berkata jadi kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel pun Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin pada kehidupan orang-orang yang tercerai berai karena penganiayaan setelah Stefanus dibunuh tersebar sampai ke Fenisia Siprus dan Antioquia mereka memberitakan firman Allah hanya kepada orang Israel akan tetapi dari antara mereka ada orang-orang yang berasal dari Siprus dan Kirene orang-orang ini pun pergi ke Antioquia dan memberitakan kabar baik tentang Isa junjungan yang ilahi kepada orang-orang Yunani juga junjungan yang ilahi menyertai mereka dengan kuasanya sehingga banyak sekali orang yang menjadi percaya dan berbalik kepadanya berita itu terdengar oleh jemaah yang ada di Yerusalem maka mereka mengutus Barnabas ke Antioquia setelah sampai di sana dan melihat kebaikan Allah atas orang-orang di tempat itu bergembiralah Barnabas ia mendorong mereka semua supaya tetap setia kepada junjungan yang ilahi dengan sepenuh hati karena Barnabas adalah orang yang baik tunduk sepenuhnya kepada ruh Allah serta sangat beriman maka banyaklah orang yang datang kepada junjungan yang ilahi kemudian Barnabas berangkat ke Tarsus untuk mencari Saul setelah bertemu dengan Saul diajak nyalah ia ke Antioquia setahun lamanya mereka tinggal bersama jemaah di situ dan mengajar banyak orang di Antioquia itulah pertama kalinya orang-orang yang mengikuti ajaran Isa disebut pengikut Al-Masih pada waktu itu ada beberapa nabi dari Yerusalem datang ke Antioquia seorang dari antara mereka yang bernama Agabus berdiri dan dengan kuasa ruh Allah ia berkata bahwa bahaya kelaparan besar akan menimpa seluruh dunia hal itu sungguh terjadi pada zaman pemerintahan Claudius maka para pengikut junjungan yang ilahi memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sekadar kesanggupan masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Judea mereka pun mengumpulkan sumbangan itu lalu mengirimkannya kepada pemimpin-pemimpin jemaah dengan perantaraan Barnabas dan Saul kisah para rasul pasal 12 pada waktu itu juga Raja Herodes mulai bertindak kejam terhadap beberapa orang dari antara anggota jemaah ia memerintahkan agar Yaakub saudara Yahya dibunuh dengan pedang ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Israel maka Petrus ditangkapnya pula hal itu terjadi pada hari raya roti tidak beragi setelah Petrus ditangkap Herodes memerintahkan agar ia dimasukkan ke dalam penjara di situ ia diserahkan kepada empat regu pengawal yang harus menjaganya secara bergilir masing-masing regu terdiri dari empat para curit ia bermaksud menghadapkan Petrus ke depan orang banyak setelah lewat hari raya pascah demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara akan tetapi jemaah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk Petrus pada malam sebelum Herodes bermaksud memperhadapkan Petrus kepada orang banyak Petrus tidur di antara dua orang prajurit dan diikat dengan dua rantai selain itu di depan pintu penjara ada juga yang berjaga tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat Petrus dan kamar penjara itu disinari cahaya malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya serta berkata cepat bangun rantai di tangan Petrus pun terlepas lalu kata malaikat itu kepada Petrus ikatlah pinggangmu dan pakailah kasutmu Petrus pun menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat itu lalu kata malaikat itu lagi pakai jubahmu dan ikutlah aku Petrus keluar mengikuti malaikat itu akan tetapi Petrus tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh malaikat itu sungguh-sungguh terjadi disangkanya hal itu hanyalah suatu penglihatan setelah mereka berdua melewati tempat kawal pertama kemudian yang kedua sampailah mereka di pintu besi yang mengarah ke kota tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya lalu mereka keluar mereka berdua berjalan sampai ke ujung lorong dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus setelah Petrus menyadari apa yang terjadi atas dirinya ia berkata sekarang aku sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan mengirim malaikatnya dan melepaskan aku dari tangan Herodes dan dari apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel setelah sadar akan apa yang terjadi Petrus pergi ke rumah Maryam ibu Yahya yang disebut juga Markus disitu banyak orang sedang berkumpul dan berdoa ketika Petrus mengetuk pintu gerbang seorang hamba perempuan bernama Rode datang hendak mengetahui siapa yang mengetuk pintu ia mengenal suara Petrus tetapi karena ia begitu gembira ia tidak membuka pintu itu melainkan berlari masuk kembali dan memberitahukan bahwa Petrus sedang berdiri di depan pintu mereka semua berkata kau gila akan tetapi perempuan itu tetap saja berkeras bahwa itu sungguh-sungguh Petrus mereka berkata itu malekatnya sementara itu Petrus pun tak henti-hentinya mengetuk pintu ketika mereka membuka pintu dan melihatnya mereka semua tercengang Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam lalu ia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan membawanya keluar dari dalam penjara kemudian Petrus berkata beritahukanlah hal ini kepada Yaakub dan kepada saudara-saudara kita yang lain setelah itu Petrus keluar pergi ke tempat yang lain pagi harinya prajurit-prajurit yang mengawal di penjara menjadi sangat bingung dan ketakutan mereka bertanya-tanya apa gerangan yang terjadi dengan Petrus Herodes memerintahkan mereka untuk mencari dia tetapi mereka tidak dapat menemukannya lalu Herodes memerintahkan agar pengawal-pengawal penjara itu diperiksa dan dibunuh setelah itu Herodes meninggalkan Judea ia pergi ke Kaisaria dan tinggal di situ Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon oleh karena itu mereka bersama-sama pergi menghadap dia mula-mula mereka membujuk Balastus untuk berpihak kepada mereka ia adalah kepala pengurus kamar tidur di istana Raja kemudian mereka mengajukan permohonan untuk berdamai karena makanan untuk negeri mereka bergantung pada wilayah kekuasaan Raja Herodes pada suatu hari yang ditentukan Herodes dengan mengenakan pakaian kerajaan duduk di atas tahtanya lalu berpidato di hadapan orang-orang orang banyak itu berseru ini suara dewa bukan suara manusia saat itu juga Herodes ditampar oleh malekat Tuhan karena ia tidak menghormati Allah Herodes pun mati dimakan cacing firman Allah semakin tersebar kemana-mana dan semakin banyak diterima orang setelah Barnabas dan Saul menyelesaikan tugas mereka di Yerusalem maka kembalilah keduanya ke Antioquia dengan membawa bersama mereka Yahya yang disebut juga Markus Dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi dan guru mereka itu ialah Barnabas Simeon yang disebut juga Niger Lukius orang Kirene Menahen yang diasuh bersama-sama dengan Raja Herodes dan Saul pada waktu mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa Ruh Allah bersabda kepada mereka Setelah mereka berpuasa dan berdoa mereka meletakkan tangan ke atas keduanya lalu melepas mereka pergi Atas perintah Ruh Allah Barnabas dan Saul pergi ke Seleukia lalu dari sana berlayar ke Siprus Setelah sampai di Salamis mereka mengabarkan firman Allah di rumah-rumah ibadah orang Israel Yahya pun ada bersama mereka untuk menolong mereka Mereka menjelajahi seluruh pulau itu sampai ke Pavos Di situ mereka bertemu dengan seorang Israel bernama Baryusak seorang Nabi palsu yang memakai ilmu sihir Ia adalah sahabat Sergius Paul penguasa pulau itu Sergius Paul adalah seorang yang bijaksana Dialah yang memanggil Barnabas dan Saul karena ia ingin mendengar mereka menyampaikan firman Allah kepadanya akan tetapi mereka ditentang oleh Elimas demikianlah namanya dalam bahasa Yunani Orang yang suka memakai ilmu sihir itu Ia berusaha membelokkan pikiran penguasa pulau itu supaya tidak beriman kepada junjungan yang ilahi Saul yang disebut juga Paul dikuasai ruh Allah Ia menatap Elimas dan berkata Hai engkau anak iblis yang penuh dengan segala macam tipu daya yang licik dan segala macam pekerjaan yang keji engkau adalah musuh semua yang benar tidakkah engkau mau berhenti membelokan jalan Tuhan yang lurus lihat sekarang ini juga tangan Tuhan akan menamparmu engkau akan buta dan untuk beberapa waktu lamanya engkau tidak akan dapat melihat terang matahari saat saat itu juga Elimas merasa ada kabut yang gelap meliputi matanya sehingga ia berjalan meraba-raba mencari orang untuk menuntunnya setelah penguasa pulau itu melihat hal tersebut ia pun menjadi percaya dan merasa heran akan ajaran Tuhan Paul bersama orang-orang yang menyertainya meninggalkan Pavos dan berlayar sampai ke Perga di Pamphylia di situ Yahya meninggalkan Paul dan Barnabas lalu kembali ke Yerusalem dari Perga Paul dan Barnabas melanjutkan perjalanan lalu sampai di Antioquia di Pisidia pada hari sabat mereka pergi ke rumah ibadah lalu masuk dan duduk di situ setelah hukum Taurat dan tulisan nabi-nabi dibacakan pemimpin-pemimpin rumah ibadah itu menyuruh orang menemui kedua rasul itu dan berkata saudara-saudara kalau saudara punya sesuatu nasihat bagi jemaah ini untuk membangun dan menghibur mereka silakan sampaikan maka membawa mereka keluar dari sana kira-kira 40 tahun lamanya ia sabar terhadap kelakuan mereka di Padang Belantara setelah ia membinasakan tujuh bangsa di negeri Kanaan ia membagi-bagi tanah negeri itu kepada Bani Israel menjadi milik pusaka mereka kira-kira 450 tahun lamanya kemudian setelah itu ia mengangkat beberapa orang hakim sampai kepada Nabi Samuel lalu ketika bangsa itu meminta seorang raja Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Bin Yamin ia menjadi raja mereka 40 tahun lamanya setelah ia dipecat oleh Allah Allah mengangkat Daud menjadi raja bagi Bani Israel mengenai Daud ini Allah bersabda begini aku mendapati bahwa Daud bin Isai adalah seorang yang menyenangkan hatiku dialah yang akan melaksanakan semua yang kuinginkan dari keturunan Daud inilah Allah menurut janjinya membangkitkan bagi Bani Israel seorang penyelamat yaitu Isa sebelum kedatangan penyelamat itu Yahya menyerukan kepada seluruh Bani Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dipermandikan pada waktu Yahya hampir selesai dengan tugasnya ia berkata menurutmu aku ini siapa aku bukan dia yang kamu nantikan ia akan datang kemudian setelah aku aku tidak layak sekalipun hanya untuk membuka kasut dari kakinya hai saudara-saudaraku keturunan Ibrahim juga semua disini yang bertakwa kepada Allah kepada kita inilah berita tentang keselamatan dari Allah itu disampaikan orang-orang yang tinggal di Yerusalem juga pemimpin-pemimpinnya tidak mengenal siapa Isa akan tetapi dengan menghukum dia mereka menggenapi nubuatan nabi-nabi mengenai dia yang dibacakan setiap hari sabat meskipun mereka tidak mendapati satu kesalahan pun padanya yang menyebabkan ia patut dijatuhi hukuman mati mereka tetap meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh setelah mereka menggenapi semua yang telah tertulis di dalam kitab suci tentang dia mereka menurunkannya dari kayu salib dan memakamkannya akan tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati selama beberapa hari ia menampakkan dirinya kepada orang-orang yang menyertainya dari Galilea ke Yerusalem dan yang sekarang menjadi saksinya bagi Bani Israel ini kami memberitakan kabar baik kepadamu tentang apa yang dijanjikan oleh Allah sebelumnya kepada nenek moyang kita kini janji itu telah dipenuhinya kepada kita yang adalah keturunan mereka dengan membangkitkan Isa dari kematian seperti tertulis di dalam kitab suci zabur pasal 2 demikian engkaulah sang anak dariku pada hari ini aku telah menjadi bapamu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tidak akan menyerahkannya lagi kepada kebinasaan Allah menyatakan hal itu di dalam firmannya aku akan melimpahkan kepadamu segala berkah yang suci yang pasti akan dipenuhi seperti telah kujanjikan kepada Daud itu sebabnya dalam kitab suci zabur pasal yang lain tertulis engkau tidak akan membiarkan orang sucimu mengalami kebinasaan setelah Daud melaksanakan kehendak Allah semasa hidupnya ia pun wafat lalu dimakamkan di samping nenek moyangnya dan mengalami kebinasaan akan tetapi dia yang dibangkitkan dari kematian oleh Allah tidak mengalami kebinasaan oleh sebab itu hai saudara saudaraku ketahuilah bahwa karena dialah pengampunan atas dosa-dosa diberitakan kepadamu semua orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari segala dosa yang tidak dapat dihapuskan melalui hukum Musa sebab itu ingatlah baik-baik jangan sampai terjadi atasmu seperti yang tertulis dalam nubuatan yang disampaikan melalui nabi-nabi demikian bunyinya ingatlah hai kamu yang menghina orang tercenganglah dan lenyaplah karena pekerjaan yang kulakukan pada zamanmu adalah sesuatu yang tidak akan kamu percayai sekalipun orang menyatakannya kepadamu ketika Paul dan Barnabas keluar dari rumah ibadah itu mereka diminta supaya kembali pada hari sabat yang berikut untuk mengajarkan firman itu lagi setelah selesai ibadah banyak orang Israel dan orang-orang lain yang sudah masuk agama Bani Israel mengikuti Paul dan Barnabas kedua rasul itu berbicara dengan mereka dan menasihatkan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah pada hari sabat berikutnya hampir seluruh penduduk kota itu datang berkumpul untuk mendengar firman Allah akan tetapi ketika orang Israel melihat orang banyak itu mereka sangat iri hati maka semua yang dikatakan oleh Paul mereka bantah sambil mengumpat-umpat meskipun demikian Paul dan Barnabas terus saja berbicara dengan berani mereka berkata seharusnya firman Allah itu disampaikan kepadamu terlebih dahulu akan tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk menerima hidup yang kekal oleh sebab itu kami akan meninggalkan kamu dan pergi kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel karena inilah yang disabdakan Tuhan kepada kami aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi ketika orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel disitu mendengar hal itu mereka bergembira dan memuliakan firman Allah lalu orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk menerima hidup yang kekal pun menjadi percaya maka firman Tuhan tersebar kemana-mana di seluruh wilayah itu orang-orang Israel menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang bertakwa kepada Allah serta pejabat-pejabat tinggi di negeri itu akibat hasutan mereka orang-orang menganiaya Paul dan Barnabas serta mengusir keduanya dari wilayah itu akan tetapi Paul dan Barnabas mengebaskan debu yang melekat pada kaki mereka sebagai tanda peringatan bagi mereka lalu keduanya berangkat ke Iconium pengikut-pengikut di Antioquia sangat bersukaria dan mereka pun dikuasai oleh Ruh Allah kisah para rasul pasal 14 di Iconium Paul dan Barnabas masuk ke rumah ibadah orang Israel dan mengajar orang-orang sedemikian rupa sehingga banyak sekali orang Israel dan orang Yunani yang menjadi percaya akan tetapi orang-orang Israel yang tidak mau percaya menghasut orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel sehingga mereka menjadi gusar terhadap saudara-saudara mereka yang percaya Paul dan Barnabas tinggal di Iconium beberapa waktu lamanya disitu mereka mengajar dengan berani karena mereka bergantung kepada Tuhan yang memberikan kepada mereka berdua kuasa untuk melakukan berbagai tanda ajaib serta mukjizat maka orang-orang di kota itu terbagi menjadi dua golongan sebagian berpihak kepada orang Israel dan sebagian lagi berpihak kepada kedua rasul itu orang Israel dan orang yang tidak termasuk Bani Israel pun bersama-sama dengan para pemimpin mereka sepakat untuk menganiaya dan melempari Paul dan Barnabas dengan batu tetapi hal itu diketahui oleh kedua rasul itu maka mereka pun lari ke kota-kota di wilayah Likaunia yaitu kota Listra dan Derbe dan ke kota-kota di sekitar itu disana juga mereka memberitakan injil di Listra ada seorang laki-laki yang kakinya lumpuh sejak lahir ia duduk saja dan belum pernah berjalan orang itu juga mendengarkan Paul berbicara Paul menatap dia dan melihat bahwa ia mempunyai iman sehingga ia dapat disembuhkan dengan suara yang nyaring Paul berkata bangkitlah engkau dan berdirilah tegak pada kakimu maka melompatlah orang itu lalu berjalan ketika orang banyak yang ada di situ melihat apa yang dilakukan oleh Paul mereka berseru keras-keras dalam bahasa Likaunia dewa-dewa sudah menjelma menjadi manusia dan turun ke tengah-tengah kita mereka menyebut Barnabas Zeus dan Paul Hermes karena dialah yang berbicara imam dewa Zeus yang tempat berhalanya ada di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk bersama-sama dengan orang banyak itu mempersembahkan kurban akan tetapi ketika kedua rasul itu mendengar tentang hal itu mereka mengoyak pakaian mereka dan berlari mendapatkan orang banyak itu sambil berteriak hai tuan-tuan mengapa kamu berbuat ini kami ini manusia juga sama seperti kamu kami membawa kabar baik untukmu supaya kamu meninggalkan hal-hal yang sia-sia ini dan datang kepada Allah Tuhan yang hidup pencipta langit bumi dan laut dengan semua yang ada di dalamnya pada zaman dahulu ia membiarkan semua bangsa menuruti jalannya sendiri-sendiri sungguh pun demikian ia tetap menyatakan dirinya dan hal itu terbukti dari hal-hal baik yang dilakukannya ia menurunkan hujan dari langit dan memberikan kepadamu hasil tanah pada musimnya serta memuaskan hatimu dengan rezeki dan kegembiraan tetapi dengan kata-kata itu pun sukar sekali bagi kedua rasul itu mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka kemudian datanglah orang-orang Israel dari kota Antioquia dan dari kota Iconium lalu menghasut orang banyak yang ada di situ sehingga mereka melempari Paul dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia sudah mati tetapi ketika orang-orang percaya yang ada di situ berdiri mengelilinginya ia bangun kemudian masuk kembali ke dalam kota esoknya pergilah ia bersama Barnabas ke Derbe di kota itu Paul dan Barnabas memberitakan Injil kepada orang-orang dan banyak dari antara mereka yang menjadi percaya lalu kembalilah kedua rasul itu ke Listra Iconium dan kemudian ke Antioquia di kota-kota itu mereka menguatkan iman orang-orang percaya dan menasihati mereka supaya tetap beriman katanya untuk menjadi warga kerajaan Allah kita harus mengalami banyak kesusahan di setiap jemaah yang mereka datangi mereka mengangkat para pemimpin untuk jemaah-jemaah itu lalu dengan berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan para pemimpin itu kepada Tuhan yang mereka percayai setelah berjalan melalui wilayah Pisidia Paul dan Barnabas sampai di Pamphilia di situ mereka memberitakan firman Allah di Perga kemudian mereka turun ke Atalia dari sana mereka berlayar kembali ke Antioquia yaitu kota tempat mereka dahulu diserahkan kepada rahmat Allah untuk melaksanakan tugas yang kini telah mereka selesaikan pada waktu tiba di kota itu mereka mengumpulkan seluruh jemaah lalu menceritakan semua yang dilakukan Allah melalui mereka dan bagaimana Allah memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel untuk percaya kepadanya Paul dan Barnabas tinggal beberapa lama dengan orang-orang percaya di kota itu kisah para rasul pasal 15 beberapa orang dari Judea datang ke Antioquia dan mengajar saudara-saudara di kota itu katanya kalau kamu tidak dikitan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan maka Paul dan Barnabas menentang mereka dengan keras sehubungan dengan ajaran mereka itu karena itu diputuskan supaya Paul dan Barnabas bersama beberapa orang lainnya dari jemaah itu pergi kepada rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah di Yerusalem untuk membicarakan soal itu mereka diantar oleh jemaah sampai keluar kota kemudian mereka meneruskan perjalanan melewati Venisia dan Samaria di tempat tempat itu mereka menceritakan mengenai pertobatan orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel berita itu mengembirakan hati saudara-saudara seiman di situ pada waktu tiba di Yerusalem mereka disambut oleh jemaah rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah di kota itu lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah melalui mereka beberapa orang Israel dari mashab farisi yaitu yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata orang-orang yang sudah percaya itu yang tidak termasuk Bani Israel harus dikitan dan diwajibkan menuruti hukum Musa maka berkumpulah rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah untuk membicarakan soal itu setelah banyak berbicara mengenai hal itu Petrus berdiri dan berkata Saudara Saudara-saudaraku kamu semua maklum bahwa dahulu Allah memilih aku dari antaramu untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel supaya mereka dapat mendengar berita itu dan percaya Allah yang mengenal hati orang menunjukkan bahwa ia menerima mereka dengan memberikan ruhnya kepada mereka sama seperti kepada kita ia sama sekali tidak membeda-bedakan kita dengan mereka ia menyucikan hati mereka karena iman mereka jadi sekarang ini mengapa kamu mau mencobai Allah dengan menanggungkan pada orang-orang yang sudah percaya kepada junjungan kita yang ilahi suatu beban yang tidak dapat ditanggung baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri sebaliknya kita percaya bahwa oleh rahmat isa junjungan kita yang ilahi itu sajalah kita akan diselamatkan sama seperti mereka juga maka diamlah semua yang ada di situ lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paul menceritakan semua tanda ajaib dan mukjizat yang dilakukan Allah melalui mereka berdua di antara orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel setelah kedua rasul itu selesai berbicara Yaakub berkata saudara-saudara dengarkanlah aku Simon sudah menceritakan kepada kita bagaimana Allah pada mulanya menunjukkan rahmatnya kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel dengan memilih dari antara mereka orang-orang untuk menjadi umatnya sendiri itu sesuai dengan yang dikatakan dalam kitab suci sebagaimana disampaikan melalui para nabi demikianlah telah tertulis kemudian setelah itu aku akan datang lagi dan mendirikan kembali rumah Daud yang sudah roboh reruntuhannya akan kubangun lagi dan akan kutegakkan kembali dengan demikian semua bangsa yang tertinggal itu akan mencari Tuhan semua orang yang tidak termasuk Bani Israel yang telah kujadikan umatku sendiri begitulah firman Tuhan yang telah melakukan semuanya itu dan yang telah memberitakannya sejak dahulu kalah sebab itu aku berpendapat supaya kita jangan menyusahkan orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel itu yang sudah berbalik kepada Allah sebaiknya kita mengirim surat kepada mereka dan meminta supaya mereka menjauhi kurban yang telah tercemar karena sudah dipersembahkan kepada berhala menjauhi percabulan jangan makan daging binatang yang mati dengan darahnya tertahan dan jangan makan darah karena hukum Musa sejak dahulu kala selalu diberitakan di setiap kota dan dibacakan di dalam rumah-rumah ibadah pada setiap hari sabat kemudian rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah bersama seluruh jemaah di Jerusalem itu memutuskan untuk memilih beberapa orang di antara mereka dan mengutus orang-orang itu untuk pergi bersama Paul serta Barnabas ke Antioquia mereka memilih dua orang yaitu Yuda yang disebut Barsabas dan Silas keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu bersama kedua orang itu mereka mengirim surat yang bunyinya demikian salam dari kami rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah yaitu saudara-saudaramu seiman di Jerusalem kepada saudara-saudara seiman di Antioquia Syria dan Kilikia yang berasal dari orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel kami menerima kabar bahwa ada beberapa orang dari kami yang datang kepadamu dan mengacaukan kamu dengan ajaran-ajaran mereka sehingga kamu menjadi gelisah padahal kami tidak menyuruh mereka berbuat demikian karena itu dengan sepakat kami memutuskan untuk memilih beberapa orang dan mengutus mereka kepadamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paul yang kami kasihi yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Isa Al-Masih junjungan kita yang ilahi kami mengutus Yuda dan Silas yang akan menyampaikan secara lisan apa yang kami tulis kepadamu dalam surat ini Ruh Allah berkenan dan begitu pula kami untuk tidak mewajibkan kamu melakukan hal-hal yang lebih berat daripada hal-hal yang memang perlu dilaksanakan sebagai berikut menjauhkan diri dari kurban yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak makan darah tidak makan daging binatang yang mati dengan darahnya tertahan dan menjauhkan diri dari perzinaan kamu sudah melakukan apa yang benar jika kamu menjaga dirimu dari hal-hal itu sekian saja salam setelah berpamitan utusan-utusan itu berangkat ke Antioquia di sana mereka mengumpulkan seluruh jemaah lalu menyampaikan surat itu ketika jemaah membaca surat itu mereka semua merasa gembira dan terhibur oleh isi surat itu yuda dan silas yang juga nabi lama menasihati serta menguatkan hati saudara-saudara seiman di Antioquia itu setelah keduanya tinggal beberapa waktu lamanya di situ jemaah melepas mereka pulang dengan sejahtera kepada orang-orang yang mengutus mereka tetapi silas memutuskan untuk tetap tinggal di Antioquia paul dan barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di Antioquia bersama-sama dengan banyak orang lain mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan beberapa waktu kemudian paul berkata kepada barnabas sebaiknya sekarang kita kembali mengunjungi saudara-saudara kita seiman di setiap kota tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka barnabas ingin membawa Yahya bersama mereka yaitu Yahya yang disebut juga Markus akan tetapi paul dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa dia karena ia pernah meninggalkan mereka berdua di pamphilia dan tidak turut bekerja bersama-sama mereka maka terjadilah perselisihan yang tajam diantara mereka berdua sehingga berpisahlah mereka barnabas mengajak Markus lalu mereka berlayar ke Siprus sedangkan paul mengajak Silas untuk menyertainya setelah jemaah di Antioquia itu menyerahkan mereka kepada rahmat Allah paul pun berangkat ia pergi mengelilingi wilayah Syria dan Kilikia sambil menguatkan iman jemaah-jemaah di sana kisah para rasul pasal 16 paul datang juga ke Derbe dan ke Listra di sana ada seorang pengikut namanya Timotius ibunya adalah seorang Israel yang sudah percaya sedangkan ayahnya seorang Yunani di antara semua saudara seiman di Listra dan Iconium Timotius dikenal sebagai seorang yang baik paul ingin agar Timotius menyertainya di dalam perjalanannya maka ia mengkitan Timotius sebab semua orang Israel di daerah itu tahu bahwa ayah Timotius seorang Yunani sementara mereka berjalan keliling dari kota ke kota paul dan Silas menyampaikan kepada jemaah-jemaah di sana ketentuan-ketentuan yang telah diputuskan oleh rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin jemaah di Yerusalem dengan pesan supaya ketentuan-ketentuan itu ditaati oleh mereka semua jemaah-jemaah dikuatkan imannya dan setiap hari jumlah mereka bertambah kemudian mereka berkeliling di wilayah Frigia dan Galatia sebab Ruh Allah mencegah mereka untuk memberitakan firman Allah di Asia ketika tiba di perbatasan Misia mereka mencoba masuk ke Bitinia tetapi Ruh Isa tidak mengizinkan mereka ke sana karena itu mereka melanjutkan perjalanan mereka melintasi Misia lalu turun ke Troas malam itu Paul mendapat wahyu melalui suatu penglihatan ia melihat seorang Makedonia berdiri sambil memohon mari menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami setelah Paul mendapat penglihatan itu kami segera berangkat ke Makedonia sebab kami mengambil kesimpulan bahwa Allah menyuruh kami memberitakan Injil kepada orang-orang di sana kami pun berangkat dari Troas lalu berlayar terus ke Samotrake dan keesokan harinya ke Neopolis dari situ kami ke Filipi kota utama di wilayah Makedonia kota perantauan orang-orang Rum kami tinggal beberapa hari lamanya di sana pada hari sabat kami pergi keluar pintu gerbang kota ke tepi sungai untuk menemukan rumah ibadah orang Israel yang semula sudah kami duga ada di situ setelah duduk kami bercakap-cakap dengan perempuan-perempuan yang berkumpul di tempat itu di antara mereka yang mendengarkan kami berbicara ada seorang perempuan bernama Lydia pedagang kain ungu dari kota Tiatira ia seorang yang beribadah kepada Allah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan dan percaya akan apa yang dikatakan oleh Paul setelah ia dan seisi rumahnya dipermandikan ia berkata begini kepada kami jikalau tuan-tuan merasa bahwa aku ini sungguh-sungguh sudah percaya kepada junjungan yang ilahi marilah menumpang di rumahku ia mendesak sehingga kami menerima undangannya itu pada suatu hari ketika kami pergi ke rumah ibadah itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang ada setan dalam dirinya yang memberinya kemampuan untuk meramal dengan ramalan-ramalannya ia memberikan keuntungan besar kepada tuan-tuannya perempuan itu terus saja mengikuti paul dan kami sambil berseru-seru orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi mereka memberitakan kepadamu jalan menuju keselamatan demikianlah dilakukan oleh perempuan itu beberapa hari lamanya sehingga paul merasa terganggu sekali lalu paul berpaling dan berkata kepada setan itu atas nama isa al-masih aku perintahkan engkau keluar dari orang ini dengan seketika keluarlah setan itu dari perempuan itu ketika pemilik-pemilik hamba perempuan itu merasa sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan keuntungan mereka menangkap paul dan silas lalu mengiring kedua rasul itu ke tempat berkumpulnya para pembesar di pasar pada waktu mereka dihadapkan kepada pembesar-pembesar kota orang-orang yang membawa kedua rasul itu berkata orang-orang ini orang Israel dan mereka membuat kekacauan di kota kita mereka menyebarkan adat istiadat yang tidak patut kita terima atau turuti karena kita adalah orang rum orang banyak yang ada di situ juga turut menentang kedua rasul itu lalu pembesar-pembesar kota itu mengoyak pakaian paul dan silas dan menyuruh orang menyesah mereka setelah berkali-kali didera dengan sangat keras keduanya dimasukkan ke dalam penjara kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan ketat setelah menerima perintah itu kepala penjara memasukkan kedua rasul itu ke dalam kamar penjara yang paling tengah dan memasung kaki mereka kira-kira tengah malam paul dan silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah semua tahanan lainnya di penjara itu mendengar mereka menyanyi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang dasyat sehingga tembok penjara berkuncang sampai ke dasar-dasarnya saat itu juga terbukalah semua pintu penjara dan belenggu semua tahanan pun terlepas kepala penjara itu terbangun dari tidurnya dan melihat semua pintu penjara terbuka lalu ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa para tahanan sudah melarikan diri akan tetapi paul berseru dengan suara nyaring jangan celakakan dirimu kami semua ada di sini kepala penjara itu menyuruh diambilkan pelita lalu berlari masuk dengan gemetar ia sujud di depan paul dan silas dibawanya mereka keluar dan berkata tuan tuan apa yang harus kulakukan supaya aku dapat diselamatkan mereka menjawab percayalah kepada isa junjungan kami yang ilahi maka engkau akan diselamatkan engkau dan seisi rumahmu kemudian paul dan silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada seisi rumahnya malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membersihkan luka-luka mereka ia dan seluruh keluarganya dipermandikan pada waktu itu juga ia membawa kedua rasul itu ke rumahnya dan menghidangkan makanan untuk mereka ia sangat gembira karena ia dan seisi rumahnya sudah percaya kepada Allah setelah hari siang pembesar-pembesar kota itu memerintahkan pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dan berkata lepaskan kedua orang itu lalu kepala penjara itu menyampaikan berita itu kepada paul katanya para pembesar kota memerintahkan agar tuan-tuan dilepaskan karena itu silahkan tuan-tuan keluar dan pergi dengan sejahtera tetapi paul berkata kami diderah dihadapan orang banyak tanpa diperiksa terlebih dahulu padahal kami adalah warga negara rum setelah itu kami dimasukkan ke dalam penjara sekarang mereka hendak mengeluarkan kami dengan diam-diam tidak mereka harus datang sendiri membawa kami keluar lalu pejabat-pejabat itu menyampaikan berita tersebut kepada para pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa kedua rasul itu adalah warga negara Rum mereka menjadi takut mereka pun datang dan meminta maaf kepada keduanya lalu membawa mereka keluar dari penjara sambil meminta supaya mereka meninggalkan kota itu Paul dan Silas keluar dari penjara itu lalu pergi ke rumah Lydia setelah bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ dan menghibur mereka Paul dan Silas berangkat kisah para rasul pasal 17 setelah Paul dan Silas berjalan melewati Amfipolis dan Apolonia mereka sampai di Thessalonica di situ ada rumah ibadah orang Israel seperti biasanya Paul pergi ke rumah ibadah selama tiga hari sabat berturut-turut ia berbicara dengan orang-orang di situ mengenai isi kitab suci ia menerangkan dan menunjukkan bahwa tak dapat tidak Al-Masih harus menderita dan bangkit kembali dari antara orang mati Paul juga berkata Isa yang kuberitakan kepadamu dialah Al-Masih di antara mereka ada yang menjadi percaya dan turut bergabung dengan Paul dan Silas demikian pula sejumlah besar orang Yunani yang bertakwa kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka akan tetapi orang-orang Israel menjadi dengki mereka mengumpulkan beberapa orang jahat dari antara para gelandangan yang berkeliaran di pasar lalu membuat huru-hara di seluruh kota mereka menyerbu rumah Yason untuk mengeluarkan Paul dan Silas dari situ dan menghadapkan mereka kepada orang banyak akan tetapi karena mereka tidak menemukan kedua rasul itu di situ mereka menyeret keluar Yason dan beberapa saudara seiman lalu membawa mereka kehadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak orang-orang ini membuat keonaran dimana-mana sekarang mereka datang kemari dan Yason menerima mereka di rumahnya mereka melakukan hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada raja lain yaitu Isa ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar hal itu mereka gelisah sekali akan tetapi setelah mereka menerima jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya mereka pun dilepaskan malam itu juga saudara-saudara seiman di situ menyuruh Paul dan Silas untuk segera meninggalkan kota itu dan berangkat ke Berea setelah sampai di sana kedua rasul itu pergi ke rumah ibadah orang Israel orang-orang Israel di Berea lebih baik daripada orang-orang Israel di Thessalonica karena mereka menerima firman Allah dengan senang hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian oleh karena itu banyak sekali dari antara mereka yang menjadi percaya banyak pula perempuan terkemuka bangsa Yunani dan tidak sedikit laki-laki tetapi ketika orang-orang Israel di Thessalonica mengetahui bahwa firman Allah diberitakan juga oleh Paul di Berea mereka pergi ke sana dan menghasut serta membuat resah banyak orang maka segeralah saudara-saudara seiman di Berea menyuruh Paul cepat-cepat berangkat menuju pantai laut akan tetapi Silas dan Timotius tinggal di Berea Paul dihantar oleh orang-orang itu sampai ke Atena lalu setelah Paul menitipkan pesan untuk Silas dan Timotius supaya keduanya segera datang menemuinya kembalilah orang-orang itu ke Berea sementara menantikan Timotius dan Silas di Atena hati Paul sangat sedih melihat kota itu penuh dengan berhala karena itu ia pergi ke rumah ibadah dan bertukar pikiran di situ dengan orang-orang Israel dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ia juga bertukar pikiran setiap hari di pasar dengan orang-orang yang dijumpainya di situ ada pula ahli-ahli pikir dari golongan Epikuros dan setoa yang berdebat dengan Paul di antara mereka itu ada yang berkata apa yang hendak dikatakan oleh si peleter ini ada pula orang lain yang berkata rupanya orang ini bicara mengenai dewa-dewa yang tidak kita kenal mereka berkata begitu karena Paul memberitakan Injil tentang Isa dan tentang kebangkitan orang mati lalu mereka mengambil Paul dan membawanya ke Areopagus serta berkata kepadanya bolehkah kami tahu ajaran baru apa yang kau beritakan ini engkau berbicara mengenai hal-hal yang aneh bagi telinga kami karena itu kami ingin tahu apa artinya semua ini orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di kota itu biasanya tidak punya waktu untuk hal-hal lain kecuali untuk menyampaikan atau mendengarkan berita-berita terbaru Paul berdiri di tengah-tengah Areopagus itu dan berkata Hai orang-orang Athena aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat memperhatikan ibadah kepada dewa-dewamu karena pada waktu aku berjalan-jalan di kotamu dan memperhatikan apa yang kamu sembah aku melihat sebuah tempat kurban dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal Tuhan yang kamu sembah tetapi yang tidak kamu kenal itulah yang hendak kuberitakan kepadamu Allah yang menciptakan bumi dengan semua yang ada di dalamnya adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi ia tidak tinggal di dalam rumah ibadah yang dibuat oleh manusia ia tidak perlu dibantu oleh manusia seolah-olah ia kekurangan sesuatu karena ia juga lah yang memberikan hidup nafas dan segala sesuatunya kepada semua orang dari satu orang ia menjadikan segala bangsa di dunia untuk mendiami seluruh muka bumi ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas tempat tinggal mereka ia melakukan hal itu supaya mereka mencari Tuhan dan mudah-mudahan menemukan dia pada waktu mereka meraba-raba mencarinya akan tetapi sesungguhnya Allah tidak jauh dari kita masing-masing sebab karena dialah kita hidup kita bergerak dan kita ada seperti yang sudah dikatakan oleh beberapa dari antara para pujanggamu demikian karena karena kita ini adalah bangsa yang dijadikan oleh Allah juga karena kita adalah bangsa yang dijadikan oleh Allah tidaklah patut kita berpikiran bahwa yang ilahi itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang diukir dengan kepandayan serta akal manusia dahulu Allah membiarkan manusia di dalam ketidaktahuannya tetapi sekarang ia menyerukan di mana-mana supaya semua orang bertobat sebab Allah sudah menentukan suatu hari untuk menghukum seisi dunia dengan adil dan itu akan dilakukan oleh seorang yang sudah ditentukannya untuk itu ia sudah menegaskan hal itu kepada semua orang dengan membangkitkan orang itu dari kematian ketika mereka mendengar Paul berbicara mengenai kebangkitan orang mati di antara mereka ada yang mengolok-olok dia tetapi ada juga orang-orang lain yang berkata kami ingin mendengar engkau berbicara lagi mengenai hal ini setelah itu Paul keluar meninggalkan pertemuan itu tetapi ada juga orang yang mengikuti Paul dan menjadi percaya di antara mereka yang menjadi percaya itu ada Dionisius anggota Areopagus seorang perempuan bernama Damaris dan beberapa yang lain kisah para rasul pasal 18 setelah itu Paul meninggalkan Athena dan tiba di Korintus di sana ia bertemu dengan seorang Israel bernama Akila kelahiran Pontus Akila baru saja datang bersama Priskyla istrinya dari Italia sebab Kaisar Claudius telah mengeluarkan perintah supaya semua orang Israel keluar dari kota Rum Paul pergi menemui mereka lalu tinggal di rumah mereka dan bekerja bersama-sama dengan mereka karena mata pencaharian mereka sama yaitu membuat kemah setiap hari sabat Paul berbicara di rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Israel serta orang-orang Yunani setelah Silas dan Timotius datang dari Makedonia Paul dapat menggunakan waktunya sepenuhnya untuk memberitakan firman Allah dan memberi kesaksian kepada orang-orang Israel bahwa Isa adalah Al-Masih akan tetapi karena mereka semua menentang dan mengumpatnya maka ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata Tanggunglah sendiri kesalahanmu aku tidak bersalah aku bersih mulai sekarang aku akan pergi kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel lalu Paul meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah Titus Justus seorang yang bertakwa kepada Allah rumahnya bersebelahan dengan rumah ibadah Crispus pemimpin rumah ibadah itu bersama seisi rumahnya menjadi percaya kepada junjungan yang ilahi dan banyak orang lain di Korintus juga yang menjadi percaya lalu dipermandikan pada suatu malam Tuhan berkata kepada Paul dalam sebuah penglihatan Jangan Jangan takut Paul beritakanlah terus jangan berhenti karena aku menyertaimu tidak seorang pun akan berbuat jahat kepadamu dan mencederaimu karena banyak orang di kota ini adalah umatku satu tahun enam bulan lamanya Paul tinggal di Korintus dan mengajarkan firman Allah kepada orang-orang di sana tetapi ketika Galio menjadi penguasa di wilayah Akaya orang-orang Israel dengan sehati bangkit melawan Paul Mereka menangkap dan membawanya menghadap pengadilan kata mereka Dia ini membujuk orang untuk menyembah Allah dengan cara yang berlawanan dengan hukum Taurat Ketika Paul baru akan berbicara Galio berkata kepada orang-orang Israel itu Hai kamu orang-orang Israel Kalau perkara ini adalah masalah pelanggaran hukum atau kejahatan patutlah aku bersabar mendengarkan keluhan Tetapi kalau ini hanya masalah perselisihan mengenai istilah-istilah dan mengenai hukum agamamu Hendaklah kamu sendiri yang memeriksa dia Aku tidak mau menjadi hakim atas perkara yang demikian Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan Maka mereka semua menyergap sostenis pemimpin rumah ibadah itu dan memukulinya di depan ruang pengadilan Tetapi Galio tidak peduli sedikitpun akan hal itu Paul masih tinggal beberapa hari di kota itu kemudian ia mohon diri kepada saudara-saudara seiman di situ ia berlayar ke negeri Syria bersama-sama dengan Priscila dan Akila setelah ia mencukur rambutnya di Kengkrea untuk menepati kaulnya Ketika tiba di Efesus Paul meninggalkan Priscila dan Akila lalu pergi seorang diri ke rumah ibadah dan berbicara di sana dengan orang-orang Israel Mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di Efesus beberapa hari lagi tetapi ia menolak ia berkata Insyaallah aku akan kembali kepadamu nanti Kemudian ia berangkat dari Efesus dan berlayar sampai ke Kaisaria lalu pergi menemui jemaah di Yerusalem dan memberi salam kepada mereka Setelah itu ia berangkat ke Antioquia Ia tinggal di sana beberapa hari lamanya kemudian berangkat lagi menjelajahi seluruh wilayah Galatia dan Frigia sambil meneguhkan iman semua pengikut yang ada di sana Ada seorang Israel bernama Apolos kelahiran kota Iskandaria yang datang ke Efesus ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir mengenai isi kitab suci serta sudah pula menerima ajaran mengenai jalan Tuhan ia berbicara dengan penuh semangat serta menerangkan dengan tepat semua hal mengenai Isa akan tetapi ia hanya mengenal permandian yang diajarkan oleh Yahya dengan berani Apolos mulai mengajar di rumah ibadah akan tetapi setelah Priskila dan Akila mendengar dia mengajar mereka mengajaknya ke rumah mereka lalu menjelaskan kepadanya dengan lebih tepat lagi tentang jalan Tuhan karena Apolos berniat pergi berlayar menyeberang ke Akaya saudara-saudara seiman di Efesus membantu dia dengan mengirim surat kepada pengikut-pengikut di Akaya supaya mereka menerimanya apabila ia ke sana setelah tiba di Akaya berkat rahmat Allah ia menjadi sangat berguna di sana bagi semua yang sudah percaya kepada junjungan yang ilahi sebab dengan sangat berwibawa ia menyatakan dengan bukti-bukti dari kitab suci bahwa Isa itulah al-masih sehingga dengan demikian mengalahkan perdebatan orang Israel di depan orang banyak kisah para rasul pasal 19 pada waktu Apolos masih di Korintus Paul menjelajahi daerah-daerah pedalaman lalu tiba di Efesus di sana ia mendapati beberapa orang pengikut dan bertanya kepada mereka apakah apakah kamu sudah menerima ruh Allah ketika kamu menjadi percaya mereka menjawab belum malah kami belum pernah mendengar bahwa ada ruh Allah Paul berkata kalau begitu kamu dipermandikan dengan permandian yang mana mereka menjawab dengan permandian Yahya Paul berkata lagi Yahya mempermandikan orang dengan permandian tanda pertobatan tetapi ia mengajarkan juga kepada orang-orang bahwa mereka harus percaya kepada dia yang akan datang kemudian setelah dirinya yaitu Isa ketika mereka mendengar hal itu mereka minta dipermandikan lalu mereka semua dipermandikan dalam nama Isa junjungan yang ilahi Paul meletakkan tangannya ke atas mereka maka ruh Allah pun turun ke atas mereka lalu mereka semua berbicara dengan bahasa-bahasa karunia ruh dan juga bernubuat jumlah mereka semua kira-kira 12 orang selama tiga bulan Paul mengunjungi rumah ibadah di situ dan dengan berani berbicara kepada orang-orang serta berusaha meyakinkan mereka mengenai kerajaan Allah akan tetapi ada beberapa orang yang berkeras hati dan tidak mau percaya mereka bahkan berbicara jahat di hadapan orang banyak tentang jalan Tuhan oleh karena itu Paul meninggalkan mereka dengan membawa semua pengikutnya dan setiap hari ia berbicara dengan orang-orang di ruang sekolah tiranus hal itu berlangsung dua tahun lamanya dengan demikian orang-orang yang tinggal di wilayah Asia baik orang Israel maupun orang Yunani semuanya mendengar firman Tuhan melalui Paul Allah melakukan banyak mukjizat yang luar biasa bahkan ada orang yang membawa pulang sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paul lalu meletakkannya atas orang-orang sakit sehingga mereka sembuh dan ruh-ruh jahat keluar dari mereka beberapa orang Israel yang berjalan kemana-mana mengusir ruh jahat berusaha juga menyebut nama Isa junjungan yang ilahi pada waktu mereka melakukan hal itu mereka berkata kepada ruh-ruh jahat itu aku menyumpahi kamu demi nama Isa yang diberitakan oleh Paul ada tujuh orang laki-laki yang melakukan hal itu mereka adalah anak-anak seorang imam besar dari Bani Israel bernama Sekewa akan tetapi ruh jahat itu berkata kepada mereka Isa aku kenal dan Paul pun aku tahu siapa dia tetapi kamu ini siapa lalu orang yang kerasukan ruh jahat itu menyerang dan menggagahi serta mengalahkan mereka sehingga mereka lari keluar rumah itu dengan telanjang dan penuh luka Maka tersebarlah hal itu diantara orang Israel dan orang Yunani yang tinggal di Efesus mereka semua menjadi takut dan nama Isa junjungan yang ilahi semakin dimuliakan diantara orang-orang yang sudah menjadi percaya banyak yang datang dan mengakui di depan umum bahwa mereka pernah berbuat hal-hal seperti itu banyak diantara mereka yang melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitab mereka mengenai hal itu lalu membakarnya di depan semua orang kalau dihitung harga semua kitab itu ada kira-kira 50 ribu uang perak dengan cara yang hebat itu firman Tuhan semakin tersebar dan berkuasa setelah kejadian-kejadian itu Paul memutuskan untuk mengunjungi Makedonia dan Akaya kemudian pergi ke Yerusalem ia berkata setelah ke Yerusalem aku harus melihat Rum juga lalu ia menyuruh dua orang yang membantu dia yaitu Timotius dan Erastus pergi mendahulunya ke Makedonia sedangkan ia sendiri masih tinggal beberapa waktu lamanya di wilayah Asia pada masa itu terjadi huru-hara besar mengenai jalan Tuhan ada seorang tukang perak bernama Demetrius ia pembuat kuil-kuilan berhala Dewi Artemis dari perak usahanya itu memberi penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya ia mengumpulkan semua tukang itu bersama dengan tukang-tukang lain yang sama pekerjaannya dan berkata hai saudara-saudara kamu tahu bahwa kita mendapat rezeki dari pekerjaan ini kamu juga melihat dan mendengar sendiri apa yang diajarkan oleh Paul ini ia mengajar bahwa barang-barang yang dibuat dengan tangan manusia bukan ilahi dan ia sudah berhasil meyakinkan orang-orang tentang hal itu sehingga bukan hanya di Efesus ini saja banyak orang yang disesatkan olehnya tetapi juga hampir di seluruh Asia jadi kita bukan hanya takut kalau-kalau mata pencarian kita akan dihina orang tetapi kita juga takut kalau-kalau kuil Artemis Dewi kita yang besar itu tidak akan diindahkan lagi dengan demikian Dewi kita itu yang disembah oleh semua orang di seluruh wilayah Asia bahkan di seluruh dunia akan kehilangan kebesarannya pada waktu orang banyak itu mendengar apa yang dikatakan oleh Demetrius mereka menjadi marah sekali mereka berteriak besarlah Artemis Dewi orang Efesus maka terjadilah keributan di seluruh kota itu mereka menangkap Gayus dan Aristarchus orang-orang Makedonia yang menemani Paul dalam perjalanannya lalu mereka ramai-ramai berlari memasuki gedung kesenian Paul hendak masuk ke tengah-tengah orang banyak itu tetapi dicegah oleh para pengikut beberapa pembesar wilayah Asia yang menjadi sahabat Paul mengirim pesan kepadanya dan meminta supaya ia jangan sekali-kali berani masuk ke dalam gedung kesenian itu sementara itu orang-orang yang berkumpul di dalam gedung berteriak-teriak ada yang berteriak begini ada yang berteriak begitu kumpulan itu kacau balau sebab kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul seorang yang bernama Iskandar didorong ke depan oleh orang-orang Israel karena itu orang-orang mengambil kesimpulan bahwa dialah yang dipermasalahkan maka ia pun memberi isyarat dengan tangannya hendak memberi penjelasan untuk membela diri di depan orang banyak itu akan tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ia seorang Israel maka mereka semua dengan serempak berteriak-teriak selama kurang lebih dua jam besarlah Artemis Dewi orang Efesus akhirnya panitera kota menyuruh orang banyak itu diam setelah mereka tenang ia berkata hai orang Efesus siapa yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara kuil Dewi Artemis yang besar dan patungnya yang turun dari langit tak seorang pun dapat membantah hal itu karena itu tenanglah jangan melakukan sesuatu dengan gegabah kamu membawa orang-orang ini kemari padahal mereka tidak merampas kuil Dewi kita itu dan tidak pula menghina namanya kalau Demetrius dan tukang-tukangnya punya pengaduan atas seseorang maka sudah ada hari-hari yang disediakan untuk perkara-perkara pengadilan dan hakimnya pun ada biarlah kedua belah pihak yang bertikai mengajukan perkaranya di situ akan tetapi kalau kamu menuntut sesuatu yang lain bawalah itu kehadapan sidang rakyat yang resmi untuk diselesaikan di situ karena berbahaya bagi kita bila kita dituduh menimbulkan huru-hara yang terjadi pada hari ini sebab kita tidak mempunyai alasan apapun yang dapat kita berikan sebagai pertanggung jawaban atas kumpulan orang-orang yang kacau walau ini setelah ia berkata demikian disuruhnya kumpulan orang banyak itu bubar kisah para rasul pasal 20 setelah kegaduhan itu berhenti paul memanggil para pengikut di situ dan meneguhkan iman mereka setelah itu ia mohon diri lalu berangkat ke makhidonia seluruh wilayah itu dijelajahinya sambil menguatkan iman orang-orang dengan nasihat nasihat lalu sampailah ia di wilayah Yunani ia tinggal di situ tiga bulan lamanya pada waktu ia hendak berlayar ke Syria ia mendapati bahwa orang-orang Israel sudah bermufakat untuk membunuhnya karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui makedonia dalam perjalanan itu ia ditemani Sopater bin Pirus orang Berea Aristarkus dan Sekundus keduanya orang Thessalonica Gayus orang Derbe Timotius dan dua orang dari Asia yaitu Tikikus dan Trofimus mereka berangkat lebih dahulu dan menunggu kami di Troas setelah hari raya roti tidak beragi kami berlayar dari Filipi dan lima hari kemudian bergabung dengan mereka di Troas di situ kami tinggal tujuh hari lamanya pada hari pertama minggu itu kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paul berbicara dengan saudara-saudara di situ sampai tengah malam karena ia bermaksud untuk berlayar pada kesokan harinya di ruangan atas tempat kami berkumpul itu ada banyak pelita yang menyala seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela sementara Paul berbicara Eutychus mengantuk Paul terus berbicara dan karena Eutychus tidak dapat menahan kantuknya ia tertidur dengan nelapnya lalu jatuh dari tingkat tiga rumah itu ke tanah ketika orang mengangkatnya ia sudah mati maka turunlah Paul dan meniarap di atas tubuh Eutychus serta mendekapnya lalu berkata kepada orang-orang jangan ribut ia masih hidup Paul pun naik kembali ke atas lalu memecah-mecahkan roti dan makan kemudian ia berbicara lagi sampai subuh lalu berangkat Eutychus diantar pulang ke rumahnya dalam keadaan hidup karena itu mereka semua sangat terhibur kami berangkat lebih dahulu menuju kapal lalu berlayar ke asos untuk menjemput Paul di sana sesuai dengan permintaannya karena ia sendiri hendak mengambil jalan darat setelah ia tiba di asos kami menyambutnya di kapal lalu kami berlayar ke metilene dari sana kami berlayar lagi lalu keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios hari berikutnya kami tiba di Samos dan sehari sesudah itu kami tiba di Miletus Paul memutuskan untuk berlayar terus dan tidak singgah di Efesus karena ia ingin sedapat mungkin cepat sampai di Yerusalem pada hari raya Penta Kosta oleh karena itu dari Miletus Paul mengutus orang ke Efesus dan memanggil para pemimpin jemaah yang ada di sana setelah mereka bertemu Paul berkata kamu tahu bagaimana aku hidup di antaramu sejak hari pertama aku datang ke Asia ini dengan segala kerendahan hati dan banyak air mata aku mengabdi kepada Tuhan sebagai hambanya serta mengalami banyak pencobaan karena orang-orang Israel bersepakat untuk membunuhku aku tidak menahan apapun yang berfaedah bagimu semuanya ku beritakan dan kuajarkan kepadamu baik di tempat umum maupun di rumah-rumah kepada orang-orang Israel dan kepada orang-orang Yunani pun aku mengingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan datang kepada Allah serta percaya kepada Isa Al-Masih junjungan kita yang ilahi sekarang aku akan pergi ke Yerusalem karena aku harus mengikuti kehendak ruh Allah apa yang akan terjadi atas diriku disitu aku tidak tahu yang aku tahu hanyalah apa yang diberitahukan oleh ruh Allah kepadaku di setiap kota yang kusinggahi yaitu bahwa penjara dan kesusahan menanti aku namun aku sekali-kali tidak mengindahkan nyawaku sebab yang penting ialah bahwa aku dapat menyelesaikan dengan sempurna tugas dan pengabdianku yang dipercayakan kepadaku oleh Isa junjungan kita yang ilahi yaitu memberitakan kabar baik tentang rahmat Allah sekarang aku tahu bahwa kamu semua yang sudah kukunjungi dan sudah menerima dari aku berita tentang kerajaan Allah tidak akan melihat mukaku lagi oleh sebab itu ingatlah hari ini aku menyatakan kepadamu dengan tegas bahwa aku bersih dan tidak bersalah terhadap siapapun diantara kamu semua apabila ada yang binasa aku tidak lalai memberitahukan kepadamu seluruh kehendak Allah jagalah dirimu dan jagalah juga seluruh kawanan karena kamulah yang ditentukan oleh ruh Allah untuk memelihara dan menggembalakan jemaah Allah itu yang sudah ditebus menjadi miliknya dengan darah sang anak yang datang dari Allah sendiri aku tahu bahwa sepeninggalku akan datang orang-orang yang tabiatnya seperti serigala-serigala ganas mereka akan menyelusup masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu diantara kamu sendiri pun akan muncul orang-orang yang akan menyampaikan ajaran yang diputarbalikan untuk menarik pengikut-pengikut supaya mau mengikuti mereka sebab itu berjaga-jagalah ingatlah bahwa tiga tahun lamanya siang malam dan dengan air mata aku tidak henti-hentinya menasihati kamu masing-masing sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman anugerahnya yang berkuasa meneguhkan kamu dan memberikan kepadamu harta warisan bersama-sama dengan semua orang yang telah menjadi miliknya tidak pernah aku menginginkan perak atau emas atau pakaian dari siapapun kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan orang-orang yang menyertaiku di dalam perjalanan dalam segala hal aku sudah memberikan teladan kepadamu bagaimana seharusnya kamu bekerja supaya dengan demikian kamu dapat menolong orang-orang yang lemah kita harus ingat akan apa yang disabdakan oleh Isa junjungan kita yang ilahi ia bersabda orang yang memberi lebih banyak berkahnya daripada orang yang menerima setelah Paul berkata demikian ia berlutut dan berdoa bersama dengan mereka semua mereka semua menangis terseduh-seduh sambil memeluk dan mencium dia mereka sangat sedih terlebih-lebih karena Paul mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan melihat mukanya lagi setelah itu mereka mengantarnya ke kapal kisah para rasul pasal 21 setelah berpisah dengan mereka kami berlayar sampai ke kos esoknya kami ke rodos lalu dari situ kami berlayar lagi ke patara di sana kami menemukan kapal yang hendak menyeberang ke venisia kami naik kapal itu lalu berlayar setelah kelihatan Siprus kami berlayar meninggalkan pulau itu di sebelah kiri menuju Syria akhirnya kami tiba ditirus dan turun di situ karena kapal itu hendak membongkar muatannya kami mencari dan mendapatkan pengikut-pengikut di sana lalu tinggal dengan mereka tujuh hari lamanya menurut bimbingan ruh Allah mereka menasihati Paul supaya jangan ke Yerusalem setelah tiba waktunya kami harus meninggalkan mereka berangkatlah kami meneruskan perjalanan mereka semua bersama anak dan istri masing-masing mengantar kami sampai keluar kota lalu di tepi pantai kami berlutut dan berdoa setelah bersalam-salaman kami naik ke kapal dan mereka semua pulang ke rumah masing-masing dari tirus kami meneruskan pelayaran kami sampai akhirnya tiba di Ptolemais kami bertemu dan bersalam-salaman dengan saudara-saudara seiman di situ lalu tinggal satu hari dengan mereka esoknya kami berangkat lalu tiba di Kaisaria di situ kami pergi ke rumah Filipus pemberita Injil dan kami tinggal di rumahnya dia adalah salah satu dari ketujuh orang yang dahulu dipilih di Yerusalem ia mempunyai empat anak perempuan yang belum menikah dan yang mempunyai karunia bernubuat setelah beberapa hari lamanya kami tinggal di situ seorang nabi dari Judea bernama Agabus datang kepada kami ia mengambil ikat pinggang paul mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu lalu berkata Ruh Allah bersabda pemilik ikat pinggang ini akan diikat demikian di Yerusalem oleh orang-orang Israel dan diserahkan ke tangan orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel setelah kami mendengar hal itu kami dan semua pengikut di kota itu meminta dengan sangat supaya paul jangan pergi ke Yerusalem paul menjawab mengapa kamu menangis seperti ini dan menghancurkan hatiku demi nama Isa junjungan kita yang ilahi aku rela diikat bahkan mati sekalipun di Yerusalem karena paul tidak mau menuruti nasihat kami maka kami pun berhenti meyakinkan dia kami berkata kehendak Tuhan jadilah setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Kaisaria kami berkemas kemas kemudian berangkat ke Yerusalem beberapa orang pengikut dari Kaisaria menemani kami dan mengantar kami ke rumah Menason orang Siprus yang sudah lama menjadi pengikut di rumah nyalah kami akan menumpang setelah tiba di Yerusalem kami disambut dengan gembira oleh saudara-saudara seiman di sana hari berikutnya paul bersama-sama dengan kami pergi menemui Yaakub semua pemimpin jemaah ada di situ setelah memberi salam kepada mereka paul menceritakan kepada mereka secara rinci semua yang dilakukan Allah di antara orang-orang yang tidak termasuk bani Israel melalui pengabdiannya setelah mendengar hal itu mereka memuliakan Allah lalu berkata kepada paul hai saudaraku engkau tahu bahwa beribu-ribu orang Israel sudah menjadi percaya mereka semua adalah orang yang berpegang teguh pada hukum taurat tentang dirimu mereka mendengar bahwa engkau mengajar semua orang Israel yang tinggal di antara orang-orang yang tidak termasuk bani Israel untuk berpaling dari hukum Musa dan bahwa engkau mengajar mereka supaya mereka tidak mengkitan anak-anak mereka dan tidak mengikuti adat-istiadat Israel sekarang bagaimana pasti mereka akan mendengar bahwa engkau sudah datang sebab itu ikutilah nasihat kami di antara kami ada empat orang yang hendak memenuhi kaulnya bawalah mereka bersamamu dan laksanakanlah upacara penyucian diri bersama-sama dengan mereka selain itu tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya dengan demikian semua orang akan tahu bahwa apa yang dikabarkan mengenai dirimu itu tidak benar karena bahkan engkau sendiri pun melaksanakan hukum Taurat mengenai orang-orang yang sudah percaya dari kalangan yang tidak termasuk Bani Israel kami sudah mengirim surat kepada mereka dan memberitahukan keputusan-keputusan kami yaitu bahwa mereka harus menjauhi apa saja yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak makan darah tidak makan daging binatang yang mati dicekik dan menjauhi percabulan maka pada keesokan harinya Paul membawa orang-orang itu bersamanya lalu melaksanakan upacara penyucian diri bersama-sama dengan mereka kemudian Paul masuk ke Ba'it Allah dan memberitahukan sampai berapa hari upacara penyucian itu akan berlangsung dan kapan kurban untuk mereka masing-masing akan dipersembahkan ketika waktu yang tujuh hari itu hampir berakhir beberapa orang Israel yang datang dari wilayah Asia melihat Paul di dalam Ba'it Allah mereka menghasut orang banyak lalu menangkap Paul sambil berteriak Hai orang-orang Israel tolong inilah dia orang yang mengajar semua orang dimana-mana untuk menentang bangsa kita dan hukum Taurat serta Ba'it Allah bahkan beberapa orang Yunani dibawanya masuk ke dalam Ba'it Allah dan menajiskan tempat yang suci ini mereka berseru demikian karena mereka melihat Trofimus orang Ephesus itu bersama Paul di kota dan mereka menyangka Paul membawa orang itu ke dalam Ba'it Allah seluruh kota menjadi gempar dan orang-orang pun segera datang berkerumun mereka menangkap Paul lalu menyeretnya keluar dari Ba'it Allah dan saat itu juga semua pintu Ba'it Allah ditutup sementara orang banyak itu berencana untuk membunuh Paul kepala pasukan tentara Rum mendapat berita bahwa seluruh kota Yerusalem sedang gempar segera kepala pasukan itu bergerak membawa prajurit-prajurit dan perwira-perwiranya mendapatkan orang banyak itu ketika mereka melihat kepala pasukan itu bersama pasukannya mereka berhenti memukul Paul kepala pasukan itu mendekat lalu menangkap Paul dan memerintahkan supaya ia diikat dengan dua rantai kemudian ia bertanya siapa orang ini dan apa yang telah dilakukannya orang banyak itu menjawab dia dengan berteriak teriak sebagian berteriak begini sebagian lagi berteriak begitu sehingga kepala pasukan itu tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi oleh karena itu ia memerintahkan agar Paul dibawa ke markas ketika sampai ditangga markas Paul terpaksa harus digotong oleh prajurit-prajurit itu karena amukan orang banyak yang berdesak-desakan mereka mengikuti prajurit-prajurit itu dari belakang sambil berteriak-teriak enyahkan dia ketika Paul hendak dibawa masuk ke dalam markas ia berkata kepada kepala pasukan itu bolehkah aku mengatakan sesuatu kepada tuan kepala pasukan itu membalas rupanya engkau dapat berbahasa Yunani jadi engkau bukan orang Mesir yang dahulu memimpin pemberontakan dan membawa keluar empat ribu pengacau bersenjata kepadang belantara Paul menjawab aku orang Israel warga kota Tarsus kota yang terkenal di wilayah Kilikia aku mohon diizinkan berbicara kepada orang banyak itu kepala pasukan itu memberinya izin lalu Paul berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada orang banyak itu ketika mereka tenang berkatalah Paul dalam bahasa Ibrani kisah para rasul pasal 22 saudara-saudara dan bapak-bapak dengarkanlah jawabanku ini setelah mereka mendengar ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani mereka menjadi tenang lalu kata Paul aku ini orang Israel lahir di Tarsus di wilayah Kilikia tetapi dibesarkan di kota ini aku dididik oleh Gamaliel dan diajar dengan teliti mengenai hukum nenek moyang kita aku pun giat bekerja bagi Allah seperti saudara-saudara semua pada hari ini aku telah menganiaya sampai mati penganut-penganut jalan Tuhan aku menangkap mereka baik laki-laki maupun perempuan serta memasukkan mereka ke dalam penjara imam besar dan seluruh majelis tua-tua pun dapat bersaksi tentang hal itu karena dari mereka juga lah aku telah mendapatkan surat untuk dibawa kepada saudara-saudara di Damsik kemudian aku pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di kota itu dan membawa mereka dalam keadaan terikat ke Yerusalem untuk dihukum pada waktu aku tengah dalam perjalanan dan hampir tiba di Damsik kira-kira tengah hari tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan memancar dari langit mengelilingi aku aku rebah ke tanah lalu ku dengar suara yang mengatakan kepadaku Saul Saul mengapa engkau menganiaya aku aku menjawab siapakah engkau ya Tuhan jawabnya kepadaku aku Isa orang Nazaret itu yang kau aniaya semua orang yang bersama aku pun melihat cahaya itu tetapi mereka tidak mengerti suara yang berkata-kata dengan aku lalu kataku Tuhan apa yang harusku lakukan ia menjawab bangunlah dan pergilah ke Damsik disana akan dikatakan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu akibat cahaya yang menyilaukan itu aku tidak dapat melihat oleh sebab itu orang-orang yang menyertai ku memegang tanganku dan menuntunku masuk ke Damsik disana ada seorang bernama Ananias ia seorang yang saleh dan taat pada hukum Taurat serta dikenal sebagai orang baik diantara semua orang Israel yang tinggal di Damsik ia datang lalu berdiri di sisiku dan berkata hai saudaraku Saul melihatlah kembali seketika itu juga aku dapat melihat lagi dan memandang kepadanya lalu katanya kepadaku Allah Tuhan nenek moyang kita sudah menentukan agar engkau mengetahui kehendaknya dan melihat hambanya yang benar itu serta mendengar suara hambanya itu engkau akan menjadi saksinya untuk memberitakan kepada semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar sekarang apalagi yang kau tunggu bangunlah dan berilah dirimu dipermandikan bersihkanlah dosa-dosamu dengan berseru kepada namanya kemudian aku kembali ke Yerusalem dan sementara aku berdoa di dalam baik Allah aku diliputi oleh kuasa ilahi pada waktu itu aku melihat dia dan ia bersabda kepadaku segeralah tinggalkan Yerusalem karena orang-orang di kota ini tidak akan menerima kesaksianmu mengenai aku aku menjawab ya junjungan mereka sendiri tahu bahwa aku memasuki rumah-rumah ibadah dan menangkap di situ orang-orang yang percaya kepadamu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara serta menyiksa mereka bahkan ketika Stefanus saksimu itu dibunuh aku berdiri di situ dan menyetujui pembunuhan itu sambil menunggui pakaian orang-orang yang membunuhnya maka sabdanya kepadaku engkau harus pergi karena aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel sampai pada perkataan itu rakyat masih mendengarkan Paul tetapi setelah itu mereka berteriak dengan suara nyaring penyahkan orang yang demikian dari atas muka bumi ini ia tidak patut dibiarkan hidup mereka berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara lalu kepala pasukan itu menyuruh orang membawa Paul ke markas untuk diperiksa dan disesah supaya mereka dapat mengetahui apa sebabnya orang-orang berteriak-teriak demikian terhadapnya setelah mereka mengikat Paul untuk disesah ia berkata kepada perwira yang bertugas disitu apakah boleh seorang warga negara Rum disesah sebelum ia diadili ketika perwira itu mendengar apa yang dikatakan Paul ia pergi kepada kepala pasukan dan memberitahukan hal itu katanya apa yang akan Tuhan lakukan orang itu warga negara Rum maka kepala pasukan itu datang kepada Paul dan berkata kepadanya katakanlah kepadaku apakah engkau warga negara Rum jawab Paul betul kepala pasukan itu berkata untuk menjadi warga negara Rum aku membayar banyak sekali jawab Paul tetapi aku lahir sebagai warga negara Rum semua orang yang hendak memeriksa Paul segera mundur daripadanya kepala pasukan itu pun menjadi takut setelah ia mengetahui bahwa Paul adalah warga negara Rum sebab ia sudah mengikat Paul akan tetapi kepala pasukan itu hendak mengetahui dengan saksama apa tuduhan orang-orang Israel terhadap Paul karena itu keesokan harinya ia memberi perintah supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul setelah itu disuruhnya orang mengambil Paul dari markas lalu Paul pun dibawa menghadap mereka kisah para rasul pasal 23 Paul menatap para anggota mahkamah agama itu dan berkata saudara saudara sampai hari ini aku hidup dengan hati nurani yang murni dihadapan Allah mendengar hal itu imam besar ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paul menampar mulut Paul maka kata Paul kepada imam besar itu Allah akan menampar engkau hai dinding yang dilabur putih engkau sekarang duduk mengadili aku menurut hukum Taurat tetapi engkau sendiri melanggar hukum itu dengan menyuruh orang menampar aku orang-orang yang berdiri dekat Paul berkata engkau menghina imam besar yang diangkat oleh Tuhan Paul menjawab saudara-saudara aku tidak tahu bahwa ia imam besar memang tertulis di dalam kitab suci janganlah kamu mengatakan sesuatu yang jahat mengenai pemimpin bangsamu ketika Paul mengetahui bahwa separuh dari anggota majelis itu adalah orang dari mazhab saduki dan separuhnya lagi dari mazhab farisi ia berseru dalam mahkamah agama itu saudara-saudara aku ini dari mazhab farisi dan keturunan mazhab farisi aku diadili di sini karena aku menaruh harapan bahwa orang mati akan hidup kembali setelah Paul berkata demikian terjadilah pertengkaran antara orang-orang dari mazhab farisi dan orang-orang dari mazhab saduki sehingga orang-orang yang berkumpul itu terbagi dua karena orang-orang dari mazhab saduki berkata bahwa orang mati tidak hidup kembali mereka juga percaya bahwa tidak ada malaikat dan tidak ada ruh-ruh akan tetapi orang-orang dari mazhab farisi percaya akan adanya semuanya itu maka terjadilah keributan yang besar beberapa alikitab dari pihak mazhab farisi bangkit dan melawan dengan keras mereka berkata kami tidak menemukan satu kesalahan pun pada orang ini mungkin benar ada ruh atau malaikat yang berbicara kepadanya pertengkaran itu menjadi begitu panas sehingga kepala pasukan itu takut kalau-kalau paul akan dicabik-cabik oleh mereka maka ia memerintahkan para prajurit untuk turun dan mengambil paul dari tengah-tengah mereka serta membawanya ke markas malam itu Tuhan berdiri di sisi paul dan bersabda paul tabahkanlah hatimu engkau sudah dengan sungguh-sungguh memberi kesaksian mengenai diriku di Yerusalem ini engkau harus memberi kesaksian seperti itu juga di kota rum ketika hari sudah siang orang-orang Israel bermufakat dan bersumpah dengan mengutuki diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum paul dibunuh ada lebih dari 40 orang yang sepakat dalam hal itu mereka semua menghadap imam-imam kepala dan para tua-tua serta berkata kami sudah bersumpah dan bertekad tidak akan makan sebelum kami membunuh paul oleh karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan para anggota makamah agama menyuruh kepala pasukan untuk menghadapkan paul kepadamu besok seolah-olah kamu hendak menyelidiki perkaranya dengan lebih teliti lagi kami akan siap menghadang dan membunuhnya sebelum ia sampai ke sana akan tetapi rencana untuk menghadang paul didengar oleh kemenakan paul anak saudaranya yang perempuan karena itu ia pergi ke markas dan memberitahukan hal itu kepada paul maka paul memanggil seorang perwira dan berkata kepadanya bawalah anak muda ini menghadap kepala pasukan ada sesuatu yang hendak disampaikannya kepadanya lalu perwira itu membawa anak muda itu kepada kepala pasukan itu dan berkata paul yang ditahan itu memanggil hamba dan meminta supaya anak muda ini dibawa menghadap Tuhan karena ada sesuatu yang hendak disampaikannya kepada Tuhan kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu dan membawanya menyendiri lalu bertanya kepadanya apa yang hendak kau sampaikan kepadaku jawab anak muda itu orang Israel sudah mufakat hendak meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membawa paul besok menghadap mahkamah agama seolah-olah mahkamah itu hendak memeriksa paul dengan lebih teliti lagi akan tetapi kumohon Tuhan jangan menuruti permintaan mereka itu karena diantara mereka ada lebih dari empat puluh orang yang akan menghadang paul mereka sudah bersumpah dengan mengetuki diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh paul sekarang inipun mereka semua sudah siap dan sedang menunggu Tuhan memberi keputusan itu lalu kepala pasukan itu menyuruh anak muda itu pulang dengan pesan ini jangan katakan kepada seorang pun bahwa engkau sudah memberitahukan hal itu kepadaku kepala pasukan itu memanggil dua orang perwira dan berkata kepada mereka siapkan dua ratus prajurit pejalan kaki dengan tujuh puluh prajurit berkuda dan dua ratus prajurit bersenjata tombak untuk berangkat ke Kaisarea pukul sembilan malam ini juga ia pun memerintahkan supaya disediakan beberapa keledai untuk ditunggangi paul dan supaya paul dibawa dengan selamat menghadap feliks penguasa negeri lalu ia menulis surat yang begini bunyinya kepada yang mulia Tuan Felix penguasa negeri salam dari hamba Claudius Lysias orang ini ditangkap oleh orang-orang Israel dan hampir saja dibunuh oleh mereka ketika hamba dan para prajurit datang lalu melepaskannya hamba mendengar bahwa ia adalah warga negara Rum untuk mengetahui apa sebabnya ia dituduh maka hamba membawa dia menghadap mahkamah agama mereka hamba mendapati bahwa ia dituduh mengenai beberapa masalah yang berhubungan dengan hukum agama mereka akan tetapi tidak satu pun dari tuduhan-tuduhan itu yang patut diganjar dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara kemudian hamba diberitahu bahwa ada permufakatan jahat atas orang ini karena itu hamba segera mengirim dia kepada tuan dan berpesan kepada semua lawannya supaya mereka mengajukan dakwaan mereka terhadapnya dihadapan tuan para prajurit melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka mereka mengambil paul dan membawanya ke antipatris pada malam hari esoknya para prajurit pejalan kaki membiarkan para prajurit berkuda melanjutkan perjalanan bersama paul lalu mereka kembali ke markas setelah sampai di kaisaria surat itu diserahkan kepada penguasa negeri lalu paul dibawa menghadap dia setelah ia membaca surat itu bertanyalah ia kepada paul dari mana asalnya sesudah diketahuinya bahwa paul berasal dari kilikia ia berkata aku akan memeriksa perkaramu apabila lawan-lawanmu sudah datang lalu ia memerintahkan supaya paul ditahan di istana herodes kisah para rasul pasal 24 lima hari kemudian imam besar ananias datang ke kaisaria bersama beberapa tua-tua dan seorang juru bicara bernama tertulus mereka menghadap penguasa negeri dan mengajukan dakwaan mereka terhadap paul paul dipanggil menghadap lalu tertulus mulai mendakwa paul katanya ya tuan felix yang mulia atas kebaikan tuan kami selalu mengalami kesejahteraan dan karena kebijaksanaan tuan juga keadaan bangsa kami semakin baik kami selalu menyambut hal itu dimanapun dengan rasa syukur akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu tuan hamba mohon demi kemurahan hati tuan sudilah tuan mendengarkan sebentar pernyataan kami ini kami mendapati bahwa orang ini adalah orang yang berbahaya karena ia mengadakan huru hara di antara semua orang israel di seluruh dunia dan dialah pemimpin orang-orang dari masyab nasrani ia bahkan mencoba menajiskan baik oleh karena itu kami menangkapnya dan hendak mengadilinya menurut hukum agama kami tetapi lisias kepala pasukan datang dan dengan kekerasan merebutnya dari tangan kami kemudian ia menyuruh para pendakwa orang ini datang menghadap tuan apabila tuan memeriksa orang ini tuan akan mengetahui sendiri dari dia semua dakwaan yang kami ajukan terhadapnya orang-orang israel yang ada di situ pun menyokong dakwaan itu mereka berkata bahwa semua yang dikatakan itu memang benar lalu penguasa negeri itu memberi isyarat kepada paul bahwa ia boleh berbicara maka paul pun berkata hamba tahu bahwa tuan sudah menjadi hakim atas bangsa ini beberapa tahun lamanya oleh sebab itu dengan senang hati hamba mengajukan perkara hamba ini kepada tuan sesungguhnya tuan dapat mengetahui bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu hamba datang ke Yerusalem untuk beribadah tidak pernah orang mendapati hamba sedang menghasut seseorang atau menghimpun orang banyak untuk mengacau baik di bait Allah maupun di rumah ibadah atau di tempat tempat lain di dalam kota perkara perkara yang baru saja mereka dakwakan terhadap hamba pun tidak dapat mereka buktikan pada Tuhan akan tetapi di hadapan Tuhan hamba mengakui bahwa hamba menyembah Allah Tuhan nenek moyang kami dengan menuruti jalan Tuhan yang mereka sebut mazhab tetapi hamba juga tetap percaya pada semua hukum yang tertulis di dalam kitab suci Taurat dan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi hamba juga menaruh harapan kepada Allah sama seperti mereka semua yang ada di sini yaitu bahwa semua orang baik yang benar maupun yang tidak benar akan dibangkitkan dari kematian oleh karena itu hamba selalu berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah maupun di hadapan manusia setelah beberapa tahun lamanya tidak berada di Yerusalem hamba kembali untuk membawa sedekah kepada bangsa hamba dan untuk mempersembahkan kurban di situ sementara hamba melakukan hal itu orang mendapati hamba berada di baik Allah setelah hamba melaksanakan upacara penyucian pada waktu itu tidak ada banyak orang di situ dan tidak ada keributan hanya ada beberapa orang Israel dari Asia mereka lah yang sepatutnya berada di sini di hadapan Tuhan untuk menyampaikan dakwaan mereka kalau seandainya mereka mempunyai suatu dakwaan terhadap hamba atau setidak tidaknya biarlah mereka yang berada di sini mengatakan sendiri kesalahan apa yang mereka dapati dalam pernyataan hamba di hadapan mahkamah agama satu satunya hal yang mereka dapati dalam kata-kata hamba sehingga mereka mendakwa hamba di hadapan Tuhan hari ini adalah tentang hal kebangkitan orang mati yang hamba serukan ketika hamba berdiri di antara mereka akan tetapi Felix yang tahu betul tentang jalan Tuhan itu menangguhkan sidang perkara itu ia berkata kalau Lysias kepala pasukan itu sudah datang aku akan menyelesaikan perkaramu ini kemudian ia memerintahkan perwira yang bertanggung jawab menjaga paul supaya tetap menahan paul tetapi dengan memberikan beberapa kelonggaran dan tidak melarang seorangpun dari sahabat-sahabatnya untuk melayaninya selang selang beberapa hari datanglah Felix disertai Drusilla istrinya seorang perempuan Israel Felix menyuruh agar paul dipanggil lalu ia mendengarkan paul berbicara kepadanya mengenai iman kepada Isa Al-Masih tetapi ketika paul berbicara mengenai apa yang benar pengendalian diri dan penghakiman yang akan datang Felix menjadi takut sehingga ia berkata cukup engkau boleh pergi sekarang nanti apabila ada kesempatan yang baik aku akan memanggil engkau lagi sementara itu ia berharap paul akan memberikan uang kepadanya sebab sudah berkali-kali ia memanggil paul untuk berbicara dengannya akan tetapi setelah genap dua tahun Felix diganti oleh Percius Festus dan untuk menyenangkan hati orang Israel Felix membiarkan paul tetap di dalam penjara kisah para rasul pasal 25 tiga hari kemudian setelah Festus tiba di Kaisaria untuk menjadi penguasa wilayah itu ia berangkat dari situ dan pergi ke Yerusalem di situ imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin orang Israel datang menghadap dia dan mengajukan dakwaan mereka terhadap paul mereka memohon kepada Festus agar ia mau bermurah hati kepada mereka dengan menyuruh orang membawa paul ke Yerusalem sebab mereka sedang merencanakan untuk menghadang dan membunuhnya di tengah jalan akan tetapi Festus berkata kepada mereka bahwa paul harus tetap ditahan di kaisaria dan bahwa ia sendiri pun bermaksud akan segera kembali ke sana lalu ia berkata karena itu hendaklah orang-orang yang berpengaruh di antaramu ikut ke sana bersama-sama dengan aku untuk mengajukan dakwaanmu terhadapnya jikalau ada kesalahan padanya Festus tinggal dengan mereka sekitar 8-10 hari kemudian kembali ke kaisaria esoknya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh orang membawa paul menghadap dia setelah paul datang semua orang israel yang sudah datang dari yerusalem itu mengelilinginya dan mengemukakan banyak dakwaan yang berat terhadap dirinya yang tidak dapat mereka buktikan sebaliknya paul membalas tuduhan tuduhan itu dengan berkata aku tidak bersalah sedikitpun terhadap hukum agama bani israel atau terhadap bait alah dan tidak juga terhadap kaisar akan tetapi Festus hendak menyenangkan hati orang israel jadi ia berkata kepada paul apakah engkau mau ke yerusalem dan diadili di sana dihadapanku atas dakwaan dakwaan yang dituduhkan kepadamu ini paul menjawab hamba sekarang sedang berdiri dihadapan pengadilan kaisar dan disinilah tempat yang patut untuk hamba diadili tuan lebih tahu bahwa hamba belum pernah melakukan sesuatu pun yang salah terhadap orang israel jikalau hamba bersalah dan melakukan sesuatu yang patut untuk dihukum mati hamba rela mati akan tetapi jikalau apa yang mereka tuduhkan ke atas hamba tidak satu pun yang benar maka tidak seorang pun berhak menyerahkan hamba kepada mereka hamba minta naik banding kepada kaisar setelah berunding dengan semua anggota majelis pengadilan festus berkata kepada paul engkau minta naik banding kepada kaisar jadi engkau harus pergi menghadap kaisar selang beberapa hari datanglah raja agripa bersama bernike ke kaisaria untuk mengucapkan selamat kepada festus karena mereka berdua tinggal beberapa hari lamanya di sana maka festus menceritakan kepada raja agripa segala sesuatu mengenai paul ia berkata di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan oleh feliks ketika aku berada di yerusalem imam imam kepala dan para tua tua bani israel mengajukan dakwaan mereka terhadap orang ini dan meminta supaya ia dihukum aku menjawab kepada mereka bahwa bukanlah kebiasaan orang rum untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum orang itu berhadapan muka dengan orang-orang yang mendakwanya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya maka setelah mereka datang dan berkumpul di sini aku tidak menunggu lama-lama esoknya aku mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh orang membawa paul menghadap setelah orang-orang yang menuduhnya berdiri mengelilinginya aku mendapati bahwa dakwaan mereka tidak satu pun berupa suatu kejahatan seperti yang kusangka pada mulanya mereka hanya berselisih paham dengan dia mengenai hal-hal agama mereka dan mengenai seorang bernama Isa yang sudah mati tetapi yang dikatakan oleh paul hidup aku menjadi ragu-ragu mengenai bagaimana aku harus memeriksa perkara ini karena itu aku bertanya kepadanya apakah ia mau pergi ke Yerusalem dan segala perkaranya diadili di sana akan tetapi paul naik banding dan minta supaya ia tetap ditahan sampai perkaranya diadili oleh Kaisar maka aku memerintahkan supaya ia ditahan sampai aku dapat menyuruh orang membawa dia menghadap Kaisar kata Agrippa kepada Festus aku pun ingin mendengar sendiri orang itu Festus menjawab besok tuan dapat mendengarkannya esoknya Agrippa dan Bernike datang dengan segala kebesarannya mereka masuk ke ruang pengadilan bersama para perwira dan orang-orang terkemuka di kota itu lalu atas perintah Festus paul pun dibawa masuk Festus berkata Ya tuanku Raja Agrippa serta semua yang hadir di sini bersama kami lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Israel baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di sini mereka datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka berkata bahwa orang ini tidak patut dibiarkan hidup akan tetapi aku berpendapat bahwa ia tidak melakukan sesuatu pun yang patut dihukum dengan hukuman mati dan karena ia sendiri minta supaya perkaranya diadili oleh Kaisar maka aku memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar tetapi aku tidak mempunyai apapun yang pasti mengenai dia yang dapat kutulis untuk dikirim kepada Kaisar itu sebabnya aku membawa dia menghadap tuan-tuan semua teristimewa kepada tuanku ya baginda Raja Agripa supaya setelah dia diperiksa aku dapat mempunyai sesuatu untuk ditulis karena menurut pendapatku tidak wajar mengirim seorang tahanan tanpa menyebutkan dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya kisah para rasul pasal 26 Agripa berkata kepada Paul sekarang engkau diizinkan untuk membela diri maka Paul memberi isyarat dengan tangannya lalu mengajukan pembelaannya seperti yang berikut ini ya baginda Raja Agripa hamba merasa beruntung bahwa pada hari ini hamba dapat mengajukan pembelaan hamba dihadapan baginda terhadap segala tuduhan yang dilontarkan orang-orang Israel kepada hamba terutama sekali karena baginda paham betul mengenai adat istiadat dan persoalan-persoalan orang-orang Israel oleh sebab itu hamba mohon sudilah baginda mendengarkan hamba dengan sabar semua orang Israel tahu kehidupan hamba sejak muda dari semula mereka tahu bagaimana hamba hidup diantara bangsa hamba dan juga di Yerusalem karena sejak semula mereka mengenal hamba mereka dapat memberi kesaksian sekiranya mereka mau bahwa hamba hidup menurut ajaran mazhab yang paling keras dalam agama kita sebab hamba dari mazhab parisi sekarang hamba berdiri di sini karena dituduh menaruh harapan bahwa Allah akan memenuhi janjinya yang diberikannya kepada nenek moyang kita kedua belas suku bangsa kita siang dan malam beribadah kepada Allah dengan tekun sambil berharap akan memperoleh apa yang dijanjikan itu karena pengharapan itulah ya baginda hamba dituduh oleh orang-orang Israel mengapa tuan-tuan semua merasa mustahil untuk percaya bahwa Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati dahulu hamba pun merasa bahwa hamba patut melakukan semua yang dapat hamba lakukan untuk melawan nama Isa orang Nazaret itu hal itu hamba lakukan juga di Yerusalem setelah hamba memperoleh wawenang dari imam-imam kepala banyak orang saleh yang hamba masukkan ke dalam penjara dan ketika mereka dibunuh hamba pun menyetujui hal itu banyak kali hamba menyuruh orang untuk menyiksa mereka di dalam rumah-rumah ibadah dan berusaha supaya mereka menyangkali imannya kepada Isa hamba begitu geram terhadap mereka sehingga hamba mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota di luar wilayah Israel dengan maksud itu pula hamba pergi ke damsyik dengan wawenang dari imam-imam kepala dan atas perintah mereka tiba-tiba ya baginda pada tengah hari di tengah perjalanan itu hamba melihat cahaya dari langit yang lebih terang daripada cahaya matahari cahaya itu bersinar meliputi hamba dan semua orang yang berjalan bersama-sama dengan hamba kami semua rebah ke tanah lalu hamba mendengar suara yang berkata kepada hamba dalam bahasa ibrani saul saul mengapa engkau menganiaya aku sukar bagimu untuk menendang sesuatu yang tajam hamba menjawab siapakah engkau ya tuan ia menjawab akulah isa yang kau aniaya itu sekarang bangunlah dan berdirilah aku menampakkan diri kepadamu hendak menetapkan engkau untuk bekerja bagiku dan memberi kesaksian tentang semua yang kuperlihatkan kepadamu hari ini dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu di kemudian hari aku akan melepaskan engkau dari serangan bangsamu dan dari serangan orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel serta mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari wewenang iblis kepada wewenang Allah dan supaya melalui iman mereka kepadaku mereka memperoleh pengampunan dari dosa-dosa mereka dan mewarisi apa yang ditentukan untuk orang-orang pilihan Allah oleh sebab itu ya baginda Raja Agripa tidak pernah hamba tidak menuruti apa yang diperlihatkan kepada hamba dari surga itu mula-mula hamba memberitakannya di Damsik dan di Yerusalem juga lalu di seluruh negeri Judea dan juga kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel hamba memberitakan bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sepadan dengan pertobatan itu itulah sebabnya orang-orang Israel menangkap hamba di dalam baik Allah dan berupaya membunuh hamba akan tetapi karena pertolongan dari Allah saja hamba masih hidup sampai hari ini dan berdiri di sini untuk memberikan kesaksian baik kepada orang-orang kecil maupun kepada orang-orang besar apa apa yang hamba beritakan tidak lain dari apa yang telah diberitakan sebelumnya oleh para nabi dan oleh Musa juga yaitu bahwa tak dapat tidak al-masih harus menderita sengsara dan bahwa dialah yang harus pertama-tama bangkit dari antara orang mati serta memberitakan terang keselamatan kepada bangsa kita ini dan juga kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel sementara paul mengemukakan semua pembelaannya itu berkatalah festus dengan suara yang nyaring engkau gila paul pengetahuanmu yang banyak itu membuatmu gila tetapi paul menjawab hamba tidak gila tuan festus hamba hanya mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat baginda raja agripa juga tahu tentang hal-hal ini karena itu hamba berani berbicara dengan terus terang kepadanya hamba yakin bahwa tidak ada satu pun dari semua itu yang tidak diketahuinya sebab semua hal itu tidak terjadi di tempat yang terpencil ya ya baginda baginda agripa apakah baginda percaya kepada nabi-nabi hamba percaya bahwa baginda percaya agripa menjawab apakah kau kira engkau dapat menjadikan aku pengikut almasih dalam waktu yang singkat ini paul menjawab singkat atau panjang hamba mohon kepada Allah semoga bukan hanya baginda saja tetapi juga semua orang yang mendengar perkataan hamba pada hari ini menjadi seperti hamba kecuali belenggu ini lalu raja festus bernike dan semua yang lain yang duduk bersama-sama mereka bangkit berdiri kemudian keluar mereka berkata satu sama lain orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang patut untuk dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara agripa berkata kepada festus seandainya orang ini tidak naik banding kepada kaisar ia sebenarnya sudah dapat dibebaskan kisah para rasul pasal 27 setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke italia paul dan beberapa tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan kaisar kami naik ke sebuah kapal yang datang dari adramitium dan hendak berlayar ke pelabuhan pelabuhan di sepanjang pesisir Asia lalu kami pun berlayar Aris Tarkus seorang makedonia dari tesalonika juga berlayar bersama kami esoknya kami singgah di Sidon Julius memperlakukan paul dengan baik ia mengizinkan paul pergi menemui sahabat-sahabatnya supaya mereka dapat memberikan apa yang diperlukannya dari Sidon kami berlayar lagi menyusur pantai Siprus karena angin sakal kami mengarungi laut yang berseberangan dengan Kilikia dan Pamphilia lalu kami sampai di Mira di wilayah Likia di Mira perwira yang mengawal kami menemukan sebuah kapal yang berasal dari Iskandaria dan hendak berlayar ke Italia maka kami pun dipindahkannya ke kapal itu beberapa hari lamanya kapal berlayar lambat sekali dan dengan kesulitan besar kapal itu sampai di seberang Kenidus karena angin bertentangan dengan kapal maka kami menyusur pantai pulau Kreta melewati Tanjung Salmone dengan susah payah kami melewati Tanjung itu lalu sampai ke tempat yang bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea berhari-hari lamanya waktu terbuang di situ sementara itu cuaca pun semakin berbahaya untuk pelayaran karena akhir tahun sudah menjelang hari raya puasa sudah lewat karena itu Paul memberi peringatan ini kepada mereka katanya saudara-saudara menurut pendapatku pelayaran ini kelak akan mendatangkan bencana dan kerugian besar bukan hanya atas kapal dan muatannya melainkan juga atas nyawa kita akan tetapi perwira itu lebih percaya kepada juru mudi dan pemilik kapal daripada kepada kata-kata Paul karena tidak baik tinggal di pelabuhan itu pada musim dingin maka kebanyakan dari mereka menyetujui untuk berlayar terus dan kalau mungkin berusaha mencapai Phoenix dan tinggal di sana kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di pulau Kreta yang menghadap ke arah barat daya dan barat laut ketika angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari arah selatan mereka menyangka bahwa mereka dapat melaksanakan niat mereka karena itu mereka membongkar saw lalu berlayar sedekat mungkin dengan pantai menyusur pantai pulau Kreta tak berapa lama kemudian datanglah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut angin itu memukul kapal dan karena tidak mungkin melawan angin maka kami menyerah saja dan membiarkan kapal itu terapung-apung terbawa oleh angin kami hanyut sampai kesebelah selatan sebuah pulau kecil bernama Kauda di sana dengan susah payah kami berhasil menguasai sekoci kapal setelah sekoci dinaikkan ke atas kapal mereka berusaha memperkuat kapal itu dengan melilitnya dengan tali karena takut terdampar pada beting sirtis maka layar diturunkan dan kapal dibiarkan terapung kami diombang-ambingkan oleh angin badai itu sebab itu keesokan harinya para klasi mulai membuang muatan ke laut hari berikutnya lagi mereka membuang alat-alat kapal ke laut dengan tangan mereka sendiri beberapa hari lamanya matahari dan bintang pun tidak nampak serta angin badai yang dasyat terus mengantam kapal kami sehingga akhirnya putuslah harapan kami untuk dapat selamat setelah beberapa waktu lamanya orang-orang tidak makan paul berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata saudara-saudara seandainya saudara-saudara menuruti kata-kataku dan tidak berlayar meninggalkan kereta pasti kita tidak akan mengalami semua bencana dan kerugian ini tetapi sekarang ku mohon tetaplah tabah karena tidak seorangpun dari antaramu akan kehilangan nyawanya hanya kapal ini saja yang akan hancur sebab tadi malam malaikat dari Allah yaitu Tuhan yang memiliki aku dan yang ku sembah datang dan berdiri di dekat aku serta berkata paul jangan takut tak dapat tidak engkau akan berdiri di hadapan kaisar sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu semua orang yang berlayar bersamamu di kapal ini akan selamat oleh sebab itu tetaplah tabah saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah bahwa apa yang dikatakannya kepadaku itu akan terjadi kita pasti akan terdampar di sebuah pulau pada malam yang ke-14 ketika kami sedang terapung-apung di laut Adria pada kira-kira tengah malam awak kapal menyangka bahwa kapal telah mendekati daratan karena itu mereka mengulurkan batu duga lalu mendapati bahwa air di situ sedalam 20 depa setelah maju sedikit mereka mengukur lagi dan ternyata air di situ 15 depa dalamnya mereka takut kalau-kalau kapal akan kandas pada batu karang karena itu mereka membuang empat buah sau dari buritan kapal serta berharap semoga hari akan segera siang para awak kapal berusaha lari meninggalkan kapal mereka menurunkan sekoci dan berpura-pura hendak membuang sau dari haluan kapal tetapi paul berkata kepada perwira itu dan kepada prajurit-prajurit yang ada di situ jikalau mereka meninggalkan kapal saudara-saudara pasti tidak akan selamat maka prajurit-prajurit di kapal itu mengerat talis koci dan membiarkannya hanyut menjelang siang paul meminta supaya semua yang di kapal itu makan ia berkata setelah berkata demikian paul mengambil roti serta mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua kemudian memecah-mecahkannya lalu mulai makan maka hati mereka semua menjadi bersemangat lagi dan mereka pun makan jumlah kami semua yang di kapal itu ada 276 orang setelah semua makan sampai kenyang mereka membuang muatan gandum ke laut supaya kapal menjadi ringan setelah hari mulai siang para awak kapal melihat suatu teluk di situ yang pantainya rata mereka tidak mengenal daratan itu tetapi mereka memutuskan serta berusaha supaya kapal itu terdampar di sana maka mereka melepaskan tali-tali saw dan membiarkannya di dasar laut sambil mengulurkan tali-tali kemudi dan memasang layar di bagian depan kapal itu supaya angin meniup kapal ke arah pantai akan tetapi kapal itu membentur dasar pasir sehingga kandas haluan kapal tersuruk ke dalam pasir sehingga tak dapat bergerak sedangkan buritannya hancur dihantam gelombang para prajurit di kapal itu bermaksud membunuh semua tahanan supaya jangan seorangpun di antara mereka yang berenang ke pantai dan melarikan diri akan tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paul karena itu ia mencegah mereka melakukan hal itu kemudian ia memerintahkan supaya semua yang dapat berenang terjun terlebih dahulu ke laut dan berenang ke darat disusul oleh yang lain dengan berpegang pada papan atau pecahan pecahan kapal demikianlah kami semua sampai ke darat dengan selamat kisah para rasul pasal 28 setelah kami sampai dengan selamat di pantai barulah kami tahu bahwa pulau itu bernama Malta penduduknya sangat ramah kepada kami mereka menyalakan api dan mengajak kami ke situ karena hujan sudah mulai turun dan udara sangat dingin paul mengumpulkan ranting-ranting dan meletakkannya ke dalam api karena panasnya keluarlah seekor ular dan memagut tangan paul ketika penduduk pulau itu melihat ular itu tergantung pada tangan paul mereka berkata satu sama lain pasti orang ini pembunuh karena dewi keadilan tidak membiarkan dia hidup sekalipun dia sudah terlepas dari bahaya di laut tetapi paul mengebaskan ular itu ke dalam api tanpa mengalami kecelakaan apapun semua orang yang ada di situ mengira tangannya akan bengkak atau sebentar lagi ia akan rebah dan mati akan tetapi ketika mereka lama menunggu dan tidak melihat sesuatu bahaya terjadi pada paul pikiran mereka berubah mereka berkata bahwa paul adalah dewa di daerah itu ada sebidang tanah milik penguasa pulau itu yang bernama Publius ia menyambut kami dengan ramah dan menerima kami sebagai tamunya selama tiga hari di rumahnya ayah Publius sedang terbaring sakit demam dan disentri paul masuk ke kamarnya lalu mendoakannya kemudian meletakkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia setelah kejadian itu banyak orang lain yang sakit di pulau itu datang kepada paul dan disembuhkan mereka sangat menghormati kami dan ketika kami berangkat untuk berlayar mereka membawa naik ke kapal semua yang kami perlukan setelah lewat tiga bulan kami berlayar dengan kapal yang bernama Dioskuri Dewa Kembar kapal itu datang dari Iskandaria dan selama musim dingin berlabuh di pulau Malta kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ tiga hari lamanya dari sana kami terus berlayar lalu sampai di Regium esoknya angin bertiup dari arah selatan dan hari berikutnya kami tiba di Putioli di sana kami bertemu dengan saudara-saudara seiman dan atas undangan mereka kami tinggal dengan mereka tujuh hari lamanya demikianlah kami datang ke Rum saudara-saudara seiman yang tinggal di Rum sudah mendengar kabar tentang kami mereka datang sampai ke pasar Apius dan kedai tiga untuk bertemu dengan kami ketika Paul melihat mereka ia mengucap syukur kepada Allah dan hatinya dikuatkan setelah sampai di Rum Paul diizinkan tinggal di rumahnya sendiri dengan disertai seorang prajurit yang menjaganya tiga hari kemudian Paul mengundang pemimpin-pemimpin Bani Israel datang kepadanya setelah mereka berkumpul ia berkata kepada mereka saudara-saudara aku tidak melakukan sesuatu pun yang melawan bangsa kita atau yang bertentangan dengan adat-istiadat nenek moyang kita meskipun meskipun begitu aku ditahan di Yerusalem dan diserahkan ke tangan orang Rum mereka memeriksa aku lalu akan melepaskan aku karena mereka tidak menemukan satu kesalahan pun padaku yang patut dihukum dengan hukuman mati tetapi orang-orang Israel menentang keputusan itu maka aku terpaksa naik banding kepada Kaisar tetapi bukan dengan maksud hendak mengadukan suatu hal atas bangsaku itulah sebabnya aku meminta untuk bertemu dengan kamu dan berbicara dengan kamu aku diikat dengan rantai ini hanya karena aku percaya kepada pengharapan yang dipegang teguh oleh orang Israel mereka berkata kami belum menerima surat dari Judea mengenai dirimu dan tidak ada seorangpun dari sana yang datang membawa berita atau menceritakan kepada kami sesuatu yang buruk tentang engkau akan tetapi kami juga ingin mendengar darimu apa pikiranmu karena mengenai mazhab ini kami tahu bahwa itu dicelah semua orang di mana-mana lalu mereka menentukan satu hari untuk bertemu dengan Pak pada hari itu lebih banyak lagi orang yang datang ke rumah yang ditumpangi Pak Ul dari pagi sampai malam Pak Ul menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah juga berdasarkan hukum Musa dan berdasarkan tulisan nabi-nabi Pak Ul berusaha meyakinkan mereka mengenai Isa dari antara mereka ada yang menjadi percaya tetapi ada juga yang tidak percaya Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian paham diantara mereka Namun Pak Ul masih juga mengatakan yang berikut ini Benar juga apa yang dikatakan oleh ruh Allah melalui nabi Yesaya kepada nenek moyang kita Katanya Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah Kamu akan mendengar dan mendengar tetapi tidak akan mengerti kamu akan melihat dan melihat tetapi tidak akan menanggapi sebab hati bangsa ini sudah mengeras telinga mereka berat untuk mendengar mata mereka tertutup rapat-rapat dengan demikian mereka tidak akan dapat melihat dengan matanya mereka tidak akan dapat mendengar dengan telinganya dan mereka tidak akan mengerti dengan hati mereka lalu berbalik kepadaku sehingga aku menyembuhkan mereka karena itu ketahuilah bahwa berita tentang keselamatan dari Allah disampaikan kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengar setelah paul berkata demikian orang-orang israel itu pergi meninggalkannya dengan banyak perbedaan paham diantara mereka dua tahun penuh paul tinggal di sana di rumah yang disewanya sendiri ia menyambut semua orang yang datang mengunjunginya di sana dengan hati yang berani dan tanpa bisa dicegah oleh siapapun ia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar orang-orang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Isa Al-Masih junjungan yang ilahi terima Terima kasih.